Oleh menengah kejuruan, mohon maaf jika tidak semuanya bisa disebutkan, tetapi yang jelas hari ini tim dari Kemdikbud lengkap yang berurusan dengan Pak Utdikdasmen. Terima kasih Ibu Sekjen atas kesiapan. Dan izinkan saya dalam hari ini untuk memimpin rapat kita kali ini yang dihadiri oleh sekitar tujuh anggota yang sudah mendaftarkan. Di sini ada Pak Fikri, ada Pak Nur Purnama Sidi, ada Pak Bisri, ada Ibu Ledia, ada Pak Jenudin, beberapa kawan-kawan baru saja tadi kami selesai rapat internal, sedang rapat fraksi, nanti akan datang dan menyusul ke sini. Teman-teman yang kami hormati, sekali lagi karena ini sifatnya rapatnya adalah rapat yang mendadak baru saja surat kami layangkan kemarin. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlalu ramah rapatnya, izinkan saya membuka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya jelaskan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, Ibu Sekjen, Kemudian, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar keluhan masyarakat terkait masalah PPDB. PPDB ini penerimaan peserta didik baru yang juga berawal dari tahun 2017 melalui Permen Dikbud No. 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru di jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Kami paham bahwa tujuan utama PPDB dulunya adalah pemerataan dan memberikan ruang bagi masyarakat agar bisa bersekolah pada wilayah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, dalam proses perjalanannya 2017, PPDB ini telah terjadi beberapa kali perubahan Permen Dikbud, bahkan masuk di dalam episode Merdeka Belajar. Namun, kurun waktu 4 tahun terakhir ini pun kita juga melihat terjadi banyak permasalahan-permasalahan, isu-isu atau bahkan juga kita mengatakan proses-proses di mana kebijakan ini ternyata tidak seoptimal yang diharapkan ataupun direncanakan. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa setahun yang lalu pun kita pernah menyampaikan masalah PPDB ini agar melakukan sebuah perubahan dan sudah dilakukan oleh Kemendikbud. Namun, kelihatannya isu ini semakin merebak dan semakin melebar. Kami mendapatkan berbagai keluhan, terutama yang kemarin viral, yaitu bagaimana seorang Pak Wali Kota Bimaria, Wali Kota Bogor, melakukan sidak turun langsung dan menemukan banyak warga yang diduga menggunakan kakak palsu. Bahkan ada tempat-tempat yang tiba-tiba anaknya jadi banyak sekali. Bahkan ada juga proses ya yang kami dapat juga terjadinya proses jual-beli kakak atau jual-beli zonasi. Tadi baru saja saya buka dari media sosial, Bupati Kerawang juga menyampaikan di media sosialnya, mengatakan bahwa ada sekolah yang ada permainan mungkin ada nilai sekian juta rupiah untuk masuk pada sistem zonasi. Oleh karena itu, kita juga melihat isu utamanya ini adalah apakah dari permasalahan zonasinya atau jangan-jangan karena kurangnya jumlah sekolah. Karena jumlah sekolah pun juga harus kita pikirkan, apakah di dalam satu kecamatan itu ada sekolah yang cukup untuk mewadahi setiap kelulusan jenjang anak-anak yang akan masuk berikutnya. Lalu kemudian juga kita harus melihat APK-nya, angka partisipasi kasarnya, apakah di sebuah wilayah itu memang APK-nya sudah memenuhi. Karena ada beberapa provinsi yang memang bahkan kekurangan murid, artinya memang harus perlu didorong. Lalu kemudian juga kita harus melihat juga permasalahan utamanya kenapa banyak orang berlomba-lomba ingin masuk kepada sekolah tertentu, dalam tanda kutip sekolah favorit. Karena ternyata konon katanya sekolah favorit ini yang bisa langsung connect atau lulusannya bisa langsung diterima di perguruan tinggi tertentu. Nah ini pun juga menjadi sebuah tanda tanya, tanda tanya. Belum lagi permasalahan zonasi ini adalah pembedaan kewenangan. Ada kabupaten yang kebetulan berbatasan kecamatannya, anak yang sekolah di SMP kabupaten ini tidak bisa masuk ke SMA yang kebetulan beda kecamatan yang dekat. Dia harus melambung jauh. Nah permasalahan ini mulai timbul dan banyak dan akhirnya kami juga menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, terutama kaum ibu. Yang saat ini sedang kesulitan untuk memasukkan anak-anaknya untuk masuk ke sekolah. Tetapi yang jelas banyak sekali kita melihat faktor-faktor ini akhirnya menjadi sebuah keluhan-keluhan masyarakat. Itu sebabnya kami berinisiasi pada saat kemarin bersama dengan kawan-kawan, kita harus dudukan sebelum kita reses. Karena dua hari lagi kami sudah melakukan reses dan kita akan break kurang lebih sekitar dua minggu. Takutnya kita akan terlewat masalah ini. Itu sebabnya kami mengundang Pemendikbud, kemarin disampaikan Pak Menteri tidak bisa, saya bilang enggak apa-apa. Yang penting lembaganya yang hadir. Jadi dihadiri oleh Ibu Sekjen dan Alhamdulillah membawa seluruh jajaran untuk kita diskusikan terkait masalah PPDB ini. Apakah PPDB ini memberi manfaat atau bahkan sebaliknya. Untuk itu Bapak dan Ibu saya izin jika waktunya sementara kita tetapkan sampai pukul 5 dulu sore. Bisa? Setuju? Baik. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kami persilahkan, karena disini sudah hadir berbagai eselon satu, tentu yang mau wakili. Ada Ibu Sekjen, lalu kemudian juga ada Ibu Katarina. Pasti Ibu Katarina juga akan menceritakan tentang temuan-temuan apa yang didapat di lapangan. Ada Dirjen Fokasi tentu yang kaitannya dengan SMK Fokasi. Paut Dik Dasmen juga yang paling banyak tentunya. Dan juga silahkan nanti yang lain akan memberikan paparan. Ibu Sekjen, kami persilahkan waktu selos-losnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10 atas undangannya dalam rapat dengar hari ini untuk membahas terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau yang biasa kita sebut dengan PPDB. Ijinkan Bapak kami mengundang Bapak Iwan Syahrir, Dirjen Paut Dikmas, Paut Dasmen, untuk memaparkan terkait dengan regulasi-regulasi berkenaan dengan PPDB sekaligus juga permasalahan-permasalahan yang di lapangan, kemudian usulan solusi-solusi. Apa yang bisa dilakukan, utamanya oleh HPEMDA di dalam untuk memastikan PPDB dapat berjalan dengan baik. Silahkan Pak Iwan. Terima kasih, Ibu Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota. Ijin melanjutkan dari Ibu Sekjen terkait dengan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2023-2024, walaupun nanti akan kita jelaskan dari segi latar belakang dan kebijakannya itu sendiri, lalu juga apa yang temuan-temuan yang juga tentunya kami memantau dan kami terus melakukan evaluasi, berdialog untuk melihat solusi di berbagai daerah yang ada. Saya izinkan saya untuk mulai dengan latar belakang kebijakan PPDB. Sebenarnya tadi sudah pimpinan sampaikan di awal di pengantar bahwa kita tahu bahwa tujuan dari kebijakan PPDB ini adalah untuk membentuk sebuah tatanan sistem pendidikan kita yang lebih solid, yang lebih berkeadilan, untuk lebih merata kualitas yang diakses oleh peserta didik kita. Kita bisa membayangkan dengan adanya sebuah sistem, terutama dengan jalur zonasi misalnya, itu bagaimana kita bisa mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan akses terhadap peserta didik dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Yang mungkin kita sering mendengar bahwa dia rumahnya itu dekat bahkan di depan sebuah sekolah, tapi karena dia dari keluarga yang tidak mampu, dia tidak bisa bersaing dan dia jadi penonton, malah ujung-ujungnya dia karena keluarga tidak mampu, tidak bisa bersaing, masuk ke sekolah yang di mana dia harus berbayar. Nah ini hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip, yang kita bayangkan sehingga sekolah itu ketika kita melakukan zonasi sebenarnya terjadi sebuah ruang perjumpaan secara sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu yang kaya, yang miskin, yang sudah memiliki kemampuan yang sudah baik ataupun yang masih belum untuk bersama-sama terlibat dalam proses pendidikan yang kemudian ini akan lebih memperkaya proses pendidikan kita itu sendiri. Jadi mungkin juga bisa dilihat sebagai bentuk kita untuk menguatkan ketahanan sosial masyarakat kita karena membentuk ruang perjumpaan tadi. Lalu juga kita menggunakan sistem ini nanti salah satu yang akan lebih mudah kita mendeteksi yaitu anak putus sekolah atau anak tidak sekolah. Akan lebih mudah kita melihat kenapa misalnya ini ada angka atau data kelahiran anak atau data dari sebelumnya dia tiba-tiba kejenjang selanya tidak ada. Dan itu akan lebih memudahkan dari konteks hal ini tentunya di pemerintah daerah untuk bisa melihat apa yang terjadi dan mungkin bisa melangsung intervensi sehingga anak-anak tersebut yang tadinya mungkin putus sekolah itu bisa diintervensi dan bisa terwujud wajib belajar yang lebih cepat daripada yang kita harapkan sebelumnya. Lalu juga dengan terbentuknya sebuah komunitas yang lebih erat kita ingin mendorong perang komunitas dalam penyelenggaran pendidikan, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran dan tentunya kita ingin sekolah-sekolah yang bagus itu atau pendidikan yang bagus itu itu lebih merata kualitas satuan pendidikan yang ada di ekosistem kita. Jadi kadang-kadang kita juga bisa mencermati apakah sekolah yang dianggap favorit atau unggulan tersebut apakah dari proses atau memang dari inputnya dari memang keluarga yang sudah lebih mampu. Dan ini yang menurut kita perlu kita cermati karena kita ingin sebisa mungkin semakin banyak akses untuk sekolah-sekolah yang bisa memberikan proses yang lebih baik untuk anak-anak kita. Jadi bukan karena inputnya yang sudah bagus tapi apapun input yang mereka terima, mereka kemudian bisa memproses input tersebut sehingga ketika anak-anak kita meninggalkan sekolah, mereka bisa menjadi jauh lebih baik dan itu akan jadi SDM-SDM yang akan jauh lebih bagus untuk Indonesia ke depannya. Boleh ke slide berikutnya? Oke itu sedikit pengantar untuk latar belakang kebijakan PPDB. Selanjutnya ini sekedar tadi yang sudah disampaikan juga oleh pimpinan bahwa perkembangan dari regulasi tentang PPDB ini merupakan sebuah dinamika dari apa yang sudah masukan-masukan, feedback yang terjadi sebelumnya. Dan saat ini kita mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Lisan dan Teknologi nomor 1 tahun 2021. Tentang penerimaan strategi baru pada HTK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan juga yang kemudian yang digunakan sebagai rujukan bagi semua pemerintah daerah dalam menyusun dan menerapkan kebijakan PPDB berperdoban pada regulasi ini. Karena PPDB itu pemerintah pusat untuk membuat norma standar kriteria prosedur secara umum, tapi untuk yang kebijakan yang lebih spesifik, itu kita memberikan fleksibilitas kepada semua pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan dinamika konteks apakah dari masyarakatnya atau mungkin juga kondisi alam geografisnya yang mungkin tidak sama di seluruh Indonesia. Sehingga dengan adanya fleksibilitas ini, kita bisa lebih fokus kepada konteks yang dihadapi oleh masing-masing daerah untuk memberikan keadilan dalam pemerataan kualitas layanan pendidikan. Lanjut. Seperti yang disebutkan dalam regulasi tersebut, saya hanya mungkin ingin mengulang kembali terkait dengan prinsip dari pelaksanaan PPDB ini. Ada tiga hal yang menjadi prinsip utama, yaitu PPDB perlu dilakukan secara objektif, PPDB perlu dilakukan secara transparan, dan PPDB perlu dilakukan secara akuntabel. Ini merupakan prinsip dari setiap proses PPDB yang kemudian perlu untuk sama-sama kita cermati dengan dinamika yang ada di berbagai konteks yang ada di seluruh pemerintah daerah. Ini dilakukan tanpa diskriminasi, tentunya kecuali pada sekolah-sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Jadi ada yang mungkin khas keagamaan, itu dikecualikan dari prinsip tersebut. Boleh lanjut? Secara umum, persyaratan penerimaan PPDB dalam regulasi itu adalah dari segi usia, jadi dari TK misalnya, kelompok A berusia minimal 4 tahun, maksimal 5 tahun, kelompok B berusia minimal 5 tahun, dan maksimal 6 tahun. Sedangkan untuk jenjang SD, untuk berusia 7 tahun, minimal 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, dikecualikan jika memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis, tentunya dari rekomendasi ahli, boleh berusia minimal 5 tahun, 6 bulan. Sedangkan untuk SMP, persyaratan usia adalah maksimal berusia 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. SMA maksimal berusia 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat. Ini tentunya harus disertai dengan dokumen, bukti yaitu akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kecuali ini ada pengecualian untuk daerah-daerah yang memiliki kekhususan, jadi yang menyelenggarakan sekolah, yang menyelenggarakan pendidikan khusus, layanan khusus, maksudnya di sini dalam konteks kebencanaan, itu suatu hal yang di luar kondisi normal, dan juga berada di daerah 3T. Sedangkan untuk membuktikan bahwa telah lulus, sebetulnya dokumen ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dari jenjang sebelumnya. Lanjut. Nah selanjutnya, saya ingin menyampaikan kembali tentang 4 jalur dari PPDB, tahun 2023-2024, yaitu ada jalur zonasi. Ketentuan umum dari jalur zonasi ini adalah untuk SD, paling sedikit itu menerima 70% daya tampung itu berasal dari jalur zonasi, sedangkan SMP paling sedikit 50% dari daya tampung yang ada, dan SMA paling sedikit 50%. Ini adalah ketentuan dasar yang tentunya bisa disesuaikan dalam konteks daerah yang mungkin berbeda-beda. Nah jalur zonasi ini ditujukan untuk mendorong, sekali lagi mungkin tadi sudah kita sampaikan, termasuk tadi pengantar Pak Pimpinan, peran komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat memiliki kepemilikan yang lebih kuat dalam proses pendidikan, dan juga bisa lebih berkeadilan menyerap mereka yang dalam jarak terdekat dari satuan pendidikannya, baik dari keluarga yang miskin, keluarga yang lebih mampu, juga bisa anak-anak yang sudah berkemampuan baik atau yang masih belum, sehingga menghilangkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik, khususnya yang berdomisili di sekitar sekolah. Selanjutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini prinsipnya, daya tampungnya paling sedikit 15%, ini juga bisa disesuaikan dengan konteks pemerintah daerahnya, ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih. Jadi tentunya karena prinsip dari PPDB kita ini untuk bisa lebih berkeadilan, jadi kemudian kita ingin memberikan kesempatan yang lebih bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, dan peserta didik penyandang disabilitas. Lalu jalur berikutnya, perpindahan orang tua atau wali, prinsipnya paling yang 5%, ini juga dalam banyak kasus ini ternyata kurang dari 5%, jadi ini tentu Pemda bisa menyesuaikan dengan konteks yang ada di masing-masing kewenangan. Ini ditujukan kita tahu ada pergerakan orang tua atau wali yang pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga ini memberikan kesempatan juga kepada peserta didik yang harus kenebukan pilihan mereka, karena orang tuanya pindah, mereka harus juga ikut pindah keluar daerah zonasi asalnya. Dan yang terakhir adalah jalur prestasi, yang ini bisa sangat fleksibel, sekali lagi ini ditentukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kondisi yang ada, dan itu ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih bagi peserta didik, yang memiliki prestasi atau penghargaan, baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Boleh lanjut? Nah, di sini, di slide ini, mungkin memberikan gambaran secara umum, dalam pelaksanaan PPDB, pemerintah daerah itu sebenarnya memiliki keleluasaan untuk menentukan formula yang terbaik sesuai dengan kondisi wilayahnya. Dan ini perlu sebuah proses yang mungkin tidak akan langsung sempurna. Jadi, ini mungkin Bu Sestian nanti bisa juga cerita pengalaman beliau di DKI misalnya, karena beliau sangat terlibat dulu untuk bisa menyelesaikan dalam konteks PPDB di DKI. Dan juga beberapa daerah lainnya, misalnya kemarin saya dari Kota Denpasar, di situ ternyata dalam beberapa tahun terakhir, PPDB-nya sudah jauh lebih baik, karena memang pemerintah daerahnya kemudian menemukan bagaimana formula yang tadinya bermasalah, mereka kemudian bisa menentukan formula yang terbaik sesuai dengan kondisi dinamika wilayahnya. Nah, penetapan wilayah zonasi dalam hal ini ditentukan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisi lip serta didik ke sekolah untuk membentuk sebuah visi komunitas masyarakat yang memiliki kepemilikan yang lebih tinggi dalam proses penyelenggaran pendidikannya. Ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah dan kelompok kerja kepala sekolah sehingga bisa mengambil keputusan yang mungkin lebih dengan data yang terkini dari dinamika yang ada di masing-masing sekolah. Pemerintah daerah perlu memperhatikan sebaran sekolah dalam menentukan formula yang terbaik, berapa persen untuk jelera zonasi, afirmasi, prestasi, dan juga perpindahan orang tua atau wali. Data sebaran domisili calon peserta didik, ada daerah yang padat, ada daerah yang renggang, ada daerah perbatasan, dan sebagainya. Kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang tersebut. Jadi itu juga bisa digunakan untuk memprediksi seperti apa dinamika kompleksitas masalah yang akan muncul jika anak-anak yang ada di jenjang sebelumnya melanjutkan ke jenjang sesudahnya. kerjasama juga bisa dilakukan misalnya untuk daerah perbatasan, ini beberapa daerah sudah melakukan adanya kesepakatan tertulis antara dua pemda yang sekolahnya berada di daerah perbatasan sehingga anak-anaknya tidak harus kemudian ke sekolah yang jauh, tapi bisa melewati perbatasan karena itu lebih dekat dengan domisilinya. Itu bisa dilakukan dan beberapa pemda sudah melakukan hal tersebut. Pengumuman, ini prinsipnya adalah keterbukaan bahwa PPDB harus disampaikan bagaimana formula yang dilakukan untuk tahun yang berjalan. Ini setiap tahun paling lama harus minggu pertama bulan Mei supaya bisa menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan ada komunikasi juga dengan kementerian melalui UPT Kemendikbud Ristek untuk memberitahukan bagaimana zonasi dilakukan di masing-masing pemerintah daerah. Selanjutnya, terkait dengan isu yang berkembang di PPDB pada tahun ini. Ini kami hanya highlight beberapa hal yang tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan misalnya tadi di Bogor ada tentang isu tentang KK, pemalsuan dan sebagainya. Yang ada kemudian siswa yang 155 siswa namanya hilang juga ada dari daerah lain di Bekasi juga dilaporkan ada kejanggalan PPDB zonasi ada satu nama siswa itu digunakan berkali-kali harusnya hanya boleh satu kali dalam konteks jalur zonasi juga dari Ombudsman Kepri menemukan adanya intervensi pejabat hingga DPRD pada PPDB di tahun ini. Nah, kita melihat pada beberapa praktek baik yang sudah dilakukan oleh berbagai daerah lainnya jadi ada beberapa rekomendasi solusi misalnya yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Badan Pusat Statistik Daerah untuk dapat menganalisis calon peserta dirik baru yang akan lulus dari sisi domisili dan ketersediaan daya tampung serta melakukan verifikasi validasi keapsaan kartu keluarga. Dengan kata lain, dari beberapa daerah sebelumnya yang juga mengalami hal yang sama permasalahan ini merupakan peluang untuk melakukan perbaikan sistem perbaikan sistem integrasi data dari Dukcapil dengan data-data lainnya sehingga sekolah bisa mendapatkan data yang terverifikasi dan tervalidasi. Lalu kemudian bisa, nomor dua bisa melibatkan inspektorat daerah untuk menindak terkait dengan pelanggaran terhadap kartu keluarga. Jadi pelibatan jika ada pelanggaran-pelanggaran tentunya inspektorat daerah bisa menjalankan fungsi untuk melakukan pengawasan dan untuk melakukan tindakan jika memang melanggar. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat membuat komitmen bersama antar seluruh pemimpin musyawarah daerah, kepala sekolah, dari LSM, tokoh masyarakat agar melaksanakan PPDB tanpa tekanan, bebas dari KKN, pungli melalui sebuah kesepakatan pendana tanganan fakta integritas bersama. Keempat, dalam menetapkan zonasi, pemerintah daerah dapat memperhitungkan sebarang sekolah, sebarang domisili, dan calon muster didik, dan daya tamu yang tersedia dengan lebih detail. Yang kelima, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan, misalnya kita melihat ada beberapa pemerintah daerah itu melakukan bantuan dengan memberikan pembiayaan kepada keluarga yang tidak mampu untuk bisa masuk sekolah swasta. Sehingga mereka bisa tetap, walaupun daya tampungnya tidak cukup, mereka bisa tetap bersekolah sesuai dengan prinsip dari PPDB tadi. Ini misalnya ada di Praktek Baik dari Kabupaten Donggala, sekolah melakukan sinkronisasi data siswa dengan Dinas Dukcapil setempat, sehingga bisa mencek apakah KKN itu valid atau tidak. Jadi ini perbaikan sistem dilakukan, sehingga sistemnya menjadi lebih solid di kemudian harinya. Kabupaten Pasuruan itu melakukan zonasi yang secara lebih detail memastikan bahwa setiap sudut wilayahnya itu bisa masuk dalam zona zonasi. Ini misalnya untuk mencegah, mungkin kita sering dengar yang namanya blank spot, kalau katanya dalam konteks di penetapan zonasi. Jadi ada daerah yang tidak bisa diatarik sini atau diatarik ke sana. Nah itu ketika dilakukan sebuah penetapan zonasi yang lebih detail, ini bisa kemudian mengatasi masalah, termasuk masalah blank spot tersebut. Atau misalnya kondisi geografis yang kalau radius seolah-olah sudah dekat, tapi karena ada gunung, atau lembah, atau sungai, itu alamnya ternyata juga menjadi tantangan yang harus dipikirkan. Jadi ini perencanaan yang dilakukan misalnya oleh Kabupaten Pasuruan. Kota Bogor sendiri dan juga Provinsi Riau ini juga sudah pernah melakukan sebuah hal yang baik, yaitu dengan membangun unit sekolah baru untuk menambah daya tampung sekolah. Ini juga ada beberapa pemda yang melakukan ini. Kemarin saya juga dari Provinsi Bali, ada sebuah Kabupaten yang masyarakatnya kemudian, walaupun itu Kabupaten, membangun sebuah SMA dan itu dihibahkan kepada Provinsi. Dan Provinsi kemudian take over tentunya, karena itu kewenangan Provinsi, tapi ini sekali lagi ada semacam dinamika yang terjadi dan yang kemudian tentunya berbuat, berbuah baik kepada dinamika daya tampung yang ada di daerahnya. Kabupaten Tanggerang, ini merupakan contoh yang melakukan fakta integritas bersama dengan seluruh pemanggu kepentingan agar PPDB dilakukan tanpa tekanan bebas dari KKN dan Pungli. Ini juga sebuah contoh baik, komitmen yang dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah. Boleh lanjut, ini saya akan lanjut tentang contoh praktek baik. Ini tadi yang saya sampaikan, ini mungkin nanti Bu Sestian akan bisa menjelaskan dengan sangat detail. Tapi intinya di sini adalah PPDB, ketika kita lihat daya tampung, beberapa pemda itu melakukan PPDB bersama dengan sekolah swasta. Sehingga kemudian daya tampung bisa lebih besar. kolaborasi ini juga tentunya dilakukan dengan melihat atau mengkurasi sekolah swasta yang memiliki kualitas yang baik dan keluarga yang tidak mampu, yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, itu diberikan beasiswa, termasuk sampai 3 tahun mereka bersekolah. Ini hal yang sama, hal yang mirip dilakukan dari Kabupaten Banyumas, melakukan PPDB bersama, berkolaborasi dengan seluruh sekolah swasta di sana. Lalu kemudian Kabupaten Probolinggo melakukan pendataan peserta didik yang tidak mampu pada sekolah swasta untuk diberikan bantuan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, ini juga dilakukan dengan melibatkan sekolah yang di swasta dalam pelaksanaan PPDB. Bandung, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Provinsi Bangka Belitung, ini peserta didik yang tidak mampu mendapatkan dana subsidi dari APBD. Kota Tarakan ini contoh yang melakukan penerapan zonasi yang secara detail memastikan tidak ada blank spot. Kota Cimahi memberikan SPP gratis kepada keluarga yang tidak mampu, Provinsi, Peminta Provinsi Jawa Barat itu memberikan bantuan beasiswa 2 juta per tahun bagi calon peserta didik yang mendaftar di jalur afirmasi. Ini adalah beberapa praktek-praktek yang dilakukan berbagai pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ada peningkatan layanan untuk menuju mencapai tujuan visi dari PPDB tersebut. Selanjutnya, ini ada permasalahan yang terkait kalau tadi jalur zonasi, ini jalur afirmasi. Ini tentunya yang sering kita dengar adalah pemalsuan surat keterangan tidak mampu. Nah ini misalnya di Bekasi ada orang kaya daftarkan anak dengan jalur afirmasi gitu ya karena dia mengaku dia tidak mampu. Dan tentunya ini bisa solusinya perlu ada verifikasi dan validasi tentang dokumen yang diserahkan dengan melibatkan dinas sosial. Terkait dengan jalur afirmasi juga bisa mengoptimalkan untuk unit layanan disabilitas untuk memastikan bahwa pemenuhan SDM dan serana penunjang untuk layanan anak-anak disabilitas juga bisa terpenuhi dan melakukan edukasi sosialisasi kepada orang tua, penitia PPDB dan masyarakat jika memang terbukti pemalsuan dokumen ini terjadi dapat diproses secara hukum dan mendapatkan sanksi. Ini praktek baik yang juga dilakukan di Provinsi Jawa Tengah melakukan sinkronisasi data peserta didik jalur afirmasi dengan data dari dinas sosial kalau disonasi dengan Duk Capil dengan dinas sosial Kota Padang dan Kota Banjarbaru dengan UPTD layanan disabilitas dan pendidikan inklusi untuk bisa melayani peserta didik dari penyandang disabilitas Kabupaten Tuban membuat aturan dan sosialisasi bahwa memalsukan data dan dokumen status miskin bisa berpotensi proses hukum. Jadi ini yang praktek-praktek baik yang dilakukan oleh berbagai PMDA terkait dengan permasalahan yang sering muncul untuk jalur afirmasi. Selanjutnya jalur prestasi PPDB jalur prestasi ini di tahun ini kita mendapatkan laporan misalnya di Kota Tanggrang padahal dia adalah atlet karate peraih juara dua untuk POR Provinsi tapi tidak lolos untuk jalur prestasi di PPDB Banten dan hal-hal yang mirip terkait ini. maka tentunya ada praktek baik dari berbagai PMDA salah satu solusi yang bisa kita rekomendasikan adalah pemerintah daerah dapat membuat indikator seleksi dan formula jalur prestasi termasuk bukan hanya mirip termasuk tentang akademik dan non-akademik. Kedua panitia PPDB di PMDA bisa menggunakan sistem informasi manajemen talenta dari Kementerian Dikbud Ristek untuk mengecek jika ada peserta didiknya masuk dalam sistem database untuk manajemen talenta kita maka mereka juga bisa langsung diprioritaskan untuk bisa diterima melalui jalur prestasi praktek baik contohnya Jawa Barat Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membuat indikator penilaian rapor dan hasil kejuaraan yang memiliki yang dipublikasikan melalui aplikasi dan ini bisa dilihat secara publik Provinsi JKI Jakarta juga membuat indikator dan pembuatan indeks prestasi peserta didik baik akademik maupun non-akademik demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan nanti Bu Irjan mungkin akan lebih dalam beberapa contoh-contoh yang kita terima laporan-laporan tapi saya ingin menyampaikan terakhir bahwa mungkin bisa slide terakhir tadi terlewat itu sebelum yang slide terima kasih ini adalah visi kita bersama bahwa kebijakan PPDB ini merupakan sebuah upaya bersama dari baik itu pemerintah pusat pemerintah daerah dan seluruh pemanggu kepentingan di masyarakat untuk mewujudkan pemerhatan akses bagi seluruh peserta didik guna mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas mungkin itu Bu Sesjen yang bisa saya tambahkan saya kembalikan pada Bu Sesjen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dirjen berikutnya kami persilakan Ibu Irjen untuk menambahkan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Inspekturat Jenderal terkait dengan pelaksanaan PPDB dan beberapa hal yang terkait dengan adu-aduan yang disampaikan oleh kepada kami di Kementerian Putri silakan Bu Sesjen baik terima kasih Bu Sesjen mau izin pimpinan selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam saya ingin menambahkan tadi paparan sudah disampaikan lengkap oleh Pak Dirjen bahwa pada dasarnya temuan Ijen atas pelanggaran atas penyimpangan kebijakan terkait dalam PPDB ini merupakan pelanggaran atas prinsip kebijakan itu sendiri tadi sudah disampaikan adalah objektif transparan dan akuntabel jadi ketika pemerintah daerah tidak melihat prinsip ini sebagai dasar dalam melaksanakan PPDB artinya kalau objektif harus sesuai dengan tujuan ditetapnya kebijakan ini transparan artinya semua harus jelas terbuka melalui sistem PPDB online dan akuntabel itu artinya bahwa semua bisa terukur nah jadi itu prinsipnya yang dilanggar sehingga kita banyak menemukan temuan-temuan tersebut di dalam mekanisme pengawasan kami kami melihat juga bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah jadi ketika ada permasalahan ketika kami turun inspektorat daerahnya juga tidak tahu bahwa PPDB yang diatur dengan permendipusionasi ada empat jalur seperti itu jadi ini juga menjadi PR bagi kami dan kami terus akhirnya ketika turun harus bersama inspektorat daerah sehingga pengawasan cukup lemah karena penegak pelanggaran atas pelanggaran atas suatu regulasi tentu saja karena lemahnya pengawasan itu juga yang yang saat ini juga menjadi problem karena masyarakat masih melihat bahwa mencari sekolah yang lebih murah atau sekolah yang gratis bahkan itu juga dari kaum menengah ke atas ya sehingga saya saya ingin juga menyampaikan bahwa sebenarnya kebijakan empat jalur PPDB ini kan dimulai dengan Permendikbu 17 tahun 2017 untuk tahun ajaran 2018 yang mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan permasalahan bagaimana pemerintah daerah bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi sehingga kami melihat bahwa dari masalah-masalah tersebut sebenarnya masalah-masalah tersebut sebenarnya juga muncul ketika belum adanya kebijakan PPDB 4 jalur tapi karena PPDB 4 jalur ini sudah kita minta supaya harus melalui sistem online sehingga itu kelihatan oleh masyarakat sehingga muncullah kegaduhan ini jadi masyarakat tahu bahwa ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua termasuk juga oleh oknum guru misalkan dengan adanya pungli dan pemerintahan uang dan sebagainya bahkan ketika jalur prestasi mereka melihat kok tiba-tiba nama anaknya hilang tadi karena tadi pelanggaran ters transparansi bahwa ukuran apa yang disebut prestasi itu juga belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dijen pot dasmen sebenarnya sudah melaksanakan sosialisasi sejak permendikbu 2017 dan setiap tahun kami lakukan Bapak Ibu dan termasuk juga permendikbu tentang pencegahan kekerasan ketika masuk PPDB itu kan sering terjadi dan kedua kami juga turun bersama bersama inspektorat daerah tetapi permasalahan sekali lagi siapa yang mendapatkan sosialisasi itu tidak diturunkan langsung oleh listrik jadi kami meminta juga bahwa SMP harus memberikan sosialisasi kepada SD harus memberikan sosialisasi kepada orang tua kelas 6 tentang PPDB SMP jadi PPDB untuk masuk SMA diberikan oleh SMP untuk anak-anak di kelas 9 jadi orang tua tahu bahwa ketika anak-anak yang masuk ke kelas 10 PPDB zonasi SMA seperti ini jadi mereka harus mendapatkan pencerahan itu sebenarnya kami sudah melakukan itu dan meminta distrik memastikan hal tersebut karena tidak mungkin kemendikut memberikan langsung sosialisasi kepada orang tua tetapi sekali lagi ini yang masih menjadi PR karena belum semua dilakukan oleh pemerintah daerah jadi mungkin itu pimpinan yang saya tambahkan sebagai penguat bahwa beberapa permasalahan sebenarnya bisa muncul sebelum adanya 4 jalur tapi mungkin tidak terungkap karena kita tidak melakukan dengan secara online PPDB sebelum 2017 terima kasih saya menguatkan saja jadi artinya dari sini Ibu Inspektor memperkuat bahwa fungsi pengawasan ini tidak maksimal dan memang kan yang saya dengar ya dari Pak Wali Kota siapa yang melakukan verifikasi siswa tersebut ada di KKKK tersebut itu tidak ada hanya given saja baik saya kembalikan silakan Ibu Sekjen demikian paparan dari kami Bapak Pimpinan kami kembalikan ke Bapak Pimpinan jika ada nanti pertanyaan masukkan kemudian kami mintakan apakah dari fokasi ada mungkin hal yang sama terkait PPDB ini SMK mungkin beda kali jenisnya kalau fokasi izin pimpinan izin Ibu Sekjen menambahkan untuk SMK sesungguhnya menurut Permendikbud 1 nomor tahun 2021 tentang PPDB SMK tidak mengikuti zonasi karena disesuaikan dengan minat bakat yang ingin diperoleh atau diraih oleh siswa namun PPDB lain ketentuan afirmasi prestasi dan lainnya ikut hanya yang tidak ikut adalah zonasi demikian pimpinan informasinya baik terima kasih jadi teman-teman yang kami hormati kita sudah mendengarkan tetapi saya masih merasakan kayaknya kita belum ada satu gagasan besar solusi sebetulnya yang kita ingin dengar disini adalah ini mau di apa ini mau dirombakkah diperbaikikah atau ganti kembali seperti zaman dulu NEM nah diskusi ini saya berikan seluas-seluasnya kepada anggota silahkan saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan dimulai dari Raksi Golkar dulu atau Gerindra dulu mau gak apa-apa Pak Nur Purnama Sidi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh agak terlambat karena ada rapat peraksi terima kasih Pak Pimpinan Pak Dede Ibu Sekien Pak Dirjen dan Bapak-Bapak Ibu semuanya ini kan permasalahan lama tiap tahun terjadi seperti ini pergantian menteri tidak merubah situasinya sejak itu karenanya kalau tadi disebutkan Pak Dirjen ini dalam langkah afirmasi supaya tidak terjadi dikrisminasi dan disebutkan di halaman 10 itu solusi solusi ini masih normatif sekali normatif yang terjadi bahkan hampir seminggu yang lalu terjadi demo di Makassar terjadi demo di tempat lain tentang ini artinya kita tidak bisa menyerahkan inspektorat seperti yang Bapak sampaikan tadi karena ini merupakan sistem dan sistem ini berulang tiap tahun karenanya ponakan saya sendiri juga mengalami hal itu di Jakarta tidak bisa diterima karena umurnya lewat kurang dari 2 hari tidak diterima nah kalau bisanya ada tadi solusi swasta diberikan untuk deprimasikan pemerintah diberikan swasta ya normal-normal saja tidak bisa pemerintah diberikan hal itu apalagi dalam hal ini penerimaan yang sifatnya masal masif tentang itu karenanya saya ingin sampaikan kepada Bapak semuanya kepada Bu Dirjen Pak Sekjen tentu mencari solusi yang lebih baik lah sebetulnya seperti yang sampaikan Kandede tadi apakah kita bisa mempertahankan dengan semraut maaf bukan semraut dengan ketidakadilan sebetulnya yang tiap tahun berulang ini adanya apa namanya PPDB yang kita semua kerjakan tanggung jawab kita semuanya kalau disebutkan disini ada beberapa kekuatan kota yang sudah melaksanakan baik tentu saja tidak menjadi apa namanya tidak menjadi contoh dengan tempat yang lain artinya ini masalahnya masalah nasional tidak bisa disampaikan bahwa disini sudah baik di tempat lain sudah baik karena di Jakarta di tempat lain juga masih terjadi hal-hal yang sama contohnya persis yang disampaikan itu tidak adilan bagaimana misalnya di sebuah kota titipan itu terjadi Pak dan titipan itu dari anggota DPRD dari kejaksaan ya ini semuanya mungkin tidak terpantau tapi kita memantau itu semuanya anak ini jadi saya menginginkan supaya ada solusi yang lebih jelas tentang ini kami dari sangat apa namanya resah sebetulnya kita didapil melihat demo-demo itu yang terjadi mungkin tidak terbantu oleh Bapak tapi disempat ini ada tiga demo yang terakhir ini pada bulan-bulan ini yang terjadi tentang PPDB ini karenanya sekali lagi Pak Pimpinan mohon dalam RDP ini supaya ada solusi yang lebih jelas tentang ini artinya bukan dari Mas Nadin dan aparatnya saja karena sebelumnya juga Menteri sebelumnya juga begitu juga terjadi hal yang sama saya pikir ini memerlukan kebijakan kita semuanya khususnya dari Komisi 10 memberikan kepada masyarakat yang lebih luas ini tanggung jawab tentang bagaimana supaya kependidikan kita usulnya BPDB ini mendapatkan hal-hal yang sifatnya adib yang tadi disebutkan berkali-kali tidak diskriminatif justruin di lapangan itu diskriminatif contohnya titipan kartu keluarga itu banyak sekali titipan keluarga itu satu keluarga bisa dititip oleh 10 keluarga yang rumahnya bersonasi dekat di situ ini kan tidak adil namanya ini dan itu sebetulnya tidak terpantau secara keseluruhan baik oleh inspektor maupun oleh kita di pusat ini saya pikir itu nyata faktual bukan hal-hal yang bisa kita katakan begitu saja sambil minum kopi tapi ya betul-betul terjadi di kehidupan kita setiap tahun saya pikir itu yang ingin saya sampaikan dari Praksi Partai Kementerian Bahasa Wallahumma'u maafiqillakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih bang jadi di Sulawesi Selatan pun juga terjadi demikian ya terjadi luar biasa saya kembali ke Golkar Monggo eh Golkar dulu ya apa Pak Bisri dulu Pak Bisri deh PKB sudah Kadung Satu Praksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan dan teman-teman komisi 10 tamu-tamu Pak Sekjen dan Ibu Sekjen dan jajarannya yang kami hormati masalah PPDP ini memang banyak masalah atau mungkin ada solusi yang disampaikan dari dari Kementerian punya peta enggak umpamanya pekalungan kota di tengah-tengah itu ada SMA favorit itu daerahnya padat sekali kira-kira dari dinas itu punya peta ini yang masuk sekian kalau kurang harus tambah penerimaan tambah lokal apa harus ditentukan ditentukan penerimaannya ada penentuan enggak penerimaannya umpamanya 200 siswa untuk SMA apal sudah termasuk di daerah zona situ sebetulnya saya masih sepakat dengan zona situ jadi anak orang miskin yang dekat sekolah bisa sekolah tapi permasalahannya punya peta enggak sekolah ini akan menambung sekian maka andekan tidak tertambung maka sekolah wajib menerima lebih banyak karena kan ada prioritas satu prioritas dua prioritas tiga sehingga yang diprioritaskan kedua itu kan nunggu ternyata tidak masuk prioritas tiga nunggu ternyata tidak masuk akhirnya cari sekolah yang dati saja seadanya yang dekat pertanyaan saya hanya satu punya peta enggak kira-kira berapa yang akan masuk di SMA itu mungkin itu Pak pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih ini barusan saya lihat di media sosial di Tanggerang ada orang tua mengukur jarak rumah ke sekolahnya dengan ukuran dan hanya berjarak 100 meter tapi dia tidak dapat masuk yang masuk justru yang dari jauh-jauh karena ada faktor dalam tanda kutip silakan dari Golkar mungkin menambahkan ya terima kasih pimpinan sebenarnya waktu 2017 program jona di PPDP ini diluncurkan saya termasuk yang mendukung program ini karena saya juga agak waktu saya SMA itu atau SMP memang agak tersinggung juga ada beberapa sekolah-sekolah favorit semua kesana sampai beberapa sekolah tidak tidak mendapat jumlah siswa yang cukup untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar dan ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih enam tahun 2017 sekarang 2023 dan tadi Bu Irjan juga sudah menyampaikan setiap tahun kita lakukan beberapa evaluasi mungkin nanti akan boleh didetailkan jadi 2017 ke 2018 ke 2019 apa sebenarnya yang ditemukan apakah berulang atau berbeda kalaupun ada modus modusnya sama atau berbeda karena kalau misalnya sekarang yang berkembang terkait dengan family lain family lain ini kan saya bercanda sama Pak Ketua ini untung bukan dari istri yang lain kan gitu untung dari family yang lain kan gitu jadi sesungguhnya kan modus ini tidak hanya tahun 2023 2022 2021 pun terjadi tapi kenapa berulang ini kan yang harus kita anukan itu satu hal jadi saya pengen lihat hasil evaluasi 2017 ke 2018 terus sampai 2013 apa apa yang berulang apa polanya yang baru sehingga kita bisa lebih utuh melihat problemnya apa itu satu yang kedua pertanyaan saya ketika kita berkomitmen untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan dengan modus jonasi apakah kemudian ada upaya yang terukur untuk bagaimana meningkatkan kualitas sekolah di jonasi yang ada ini yang seringkali mohon maaf kenapa dulu saya termasuk yang meminta data program bantuan DAK atau DAKU untuk sekolah-sekolah di DAPIL itu dalam rangka itu sebenarnya karena temuan kami di DAPIL setiap tahun itu lagi itu lagi yang diajukan di jonasi yang lain kursinya gak nambah semuanya gak nambah tapi ada di jonasi yang lainnya lagi nambah terus tentu saya misalnya sebagai orang tua tentu gak mau anak saya di sekolah-sekolah yang jelek kan gitu apalagi nanti punya niat untuk muliain kan gitu ada perguruan tinggi tertentu dan sebagain banyak yang hanya mau menerima siswa-siswa dari sekolah SMA tertentu karena dia lihat grade-nya seperti itu apakah upaya itu dilakukan jadi tahun ini misalnya di jonasi A dibanding B misalnya jona udah grade-nya A kemudian C jonasi berikutnya ini masih C misalnya apakah kemudian ada upaya yang terukur disitu kalau upaya-upaya ini terukur saya yakin orang-orang gak akan memaksa pindah jonasi dia pasti akan tetap di jonasinya nah ini menurut saya memang yang perlu lebih clear lagi tambah lagi tadi misalnya pernyataan Pak Bisri mengenai jumlah kapasitas kemampuan dari dari keluaran TK kemudian yang mau KSD jumlah lulusan SD yang mau KSMP dengan daya tampung masing-masing jonasi apakah itu juga sudah tersedia datanya saya sangat yakin kalau itu sudah ada semuanya tentu seperti ini enggak ini contoh Pak Pak Dirjen ya saya punya teman di Sidoarjo dia enggak masuk di SMA 1 Sidoarjo padahal saya bantu saya bantu karena ada afirmasi dan ada prestasi anaknya dia ini anaknya tukang ojol ojek online termasuk penerima PIP itu kan afirmasi itu kan terus dia mulai kelas 1, 2, 3 dia ini juara poli selalu menjadi juara satu ketika tingkat SMP itu kan prestasi tapi ketika mau masuk SMA 1 enggak 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 dapat lewat afirmasi dan prestasi padahal dia tidak keluar jurnasi nah ini pun kita perlu evaluasi lagi terkait dengan afirmasi melalui PIP kemudian prestasi menurut saya juga harus lebih clear lagi apalagi prestasi kan tadi prosentasinya kosong jika kuota masih tersisa kan gitu kalau kuota tidak tersisa berarti yang prestasi tidak jadi karena itu menurut saya memang pertanyaannya hampir sama dengan Pak Kutua apakah kita lanjutkan model jurnasi ini apakah kemudian kita ubah prosentasenya misalnya yang jurnasi itu kita kurangi kita tambah kita tambah yang prestasinya misalnya gitu apakah akademik atau non-akademik atau bagaimana jadi biar tidak berulang terus karena ini setiap tahun selalu berulang ini berulang terus dan tetangga saya di Bekasi itu juga mempraktekan itu saya tahu sendiri menitipkan namanya ke anggota keluarga lainnya yang ada di Jakarta Timur karena kemudian dia tidak mungkin masuk di Bekasi dia masuk keluarga lain tadi dan itu dilakukan hampir setiap tahun jadi saya dengan ada praktik-praktik baik tadi menurut saya itu harusnya dijadikan kebijakan yang menyeluruh gitu tidak tidak parsial dari dari apa dari kabupaten tapi kemudian menjadi kebijakan yang itu ditarik ke pusat dan kemudian itu menjadi satu yang bisa memutuskan apakah kita kemudian kita evaluasi zonasi atau kita tiadakan zonasi atau kemudian kita ubah prosentase dari jolasi jadi jalur-jalur tadi mulai dari afirmasi kemudian zonasi kemudian prestasi dan segala macam itu saya pikir itu pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih kosan di daerah jalan belitung disitu ada SMP 5 SMP 2 favorit sekolah saya SMP ada SMA 5 3 favorit ditemukan satu rumah berisi 40 70 ya calon peserta seleksi ada juga kasus di perbatasan Kota Bandung Kabupaten Bandung jarak dari sekolah hanya 15 meter tapi karena perbedaan administratif Kota Bandung dan Kabupaten Bandung maka dia tidak bisa masuk ada juga kasus dimana tadi orang kaya aneh juga ya orang kaya orang mampu tapi memalsukan surat sehingga dia mendapat dukungan afirmasi dan juga kasus dimana kami anggota dewan provinsi kota dan pusat itu dimintai dukungannya untuk memasukkan untuk mendukung para calon siswa itu merepotkan kita bisa punya jawaban Pak kami sedang mengawasi proses PPDB bagaimana jadinya kami jadi pengawas tapi kami memberikan surat rekomendasi itu sebuah contoh-contoh saja Ibu Sekjen dan saya merumuskan satu ternyata sama merumusan-merumusan saya dengan solusi-solusi dari Kemendikbud tadi meningkatkan pengawasan ya Bu ya yang kedua meningkatkan perencanaan dimulai dengan kelenturan aturan yang tadi Pak antara kota dan kabupaten 10 meter tapi tidak masuk termasuk juga dalam perencanaan itu adalah koordinasi dengan Duk Capil dan lain-lain bagian dari perencanaan adalah peraturan tadi kami diskusi dengan Pak Ketua mengenai bagaimana prosentasinya apakah masih tetap seperti ini jadi perbaikan pengawasan perbaikan perencanaan dan inovasi Pak saya ketua asosiasi sekolah swasta selama ini kami sering jadi korban dari kebijakan sekolah negeri bisa melihat di sini ada inovasi-inovasi bagaimana beberapa kota itu adalah melibatkan secara maksimum sekolah swasta dan saya juga mencatat pentingnya database database para peserta dan dari ceritaan Kemendikbud ada Bu ya usul-usul solusi tentang perbaikan database kemudian pemanfaatannya itu antara lain solusi-solusi yang saya selama ini tangkap dan banyak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud atas dasar hasil evaluasi dan monitoring pertanyaan saya adalah setelah ada solusi-solusi itu bagaimana Bu seperti kata Mas Pur tadi ini tidak terulang lagi apakah Kemendikbud sejauh ini Bu apakah mengundang tidak bekerjasama tidak dengan Dikbud provinsi dan kota atas dasar kasus-kasus ini maka paling lambat 6 bulan sebelum PPDB apakah sudah ada sosialisasi mengingatkan atau koordinasi dan lain-lain sehingga tidak terulang lagi tidak terulang lagi tidak terulang lagi kasus-kasus yang serupa itu yang membuat orang semacam padanya tekan sudah lah PPDB kembali ke awal apakah seperti itu atau tidak tapi kenapa ini tidak terulang padahal kita sudah menangkap dengan baik masalahnya sekali lagi apakah setelah dilakukan 6 bulan sebelumnya misalnya dengan bukan hanya dengan Kepala Dinas penduduknya dengan gubernurnya dengan kepolisian untuk menguatkan sanksi-sanksi bagi pelanggar-pelanggar aturan sekali lagi solusinya setelah ditangkap itu adalah bagaimana ke depan setelah kita meruskan solusi yang kedua adalah yang kedua adalah tentang konsepnya sendiri apakah akan ditetapkan seperti ini ada zonasi ada afirmasi dan ada prestasi kalau masih saja begini oke bagaimana prosentasinya ya dan yang ketiga saya kira adalah soal itu pembiasaan pembiasaan mendorong pemerintah daerah untuk punya database yang kuat ya sehingga bisa mengantisipasi bisa mengantisipasi ada petanya loh gitu ya kan ada petanya untuk masuk ke SD ke SMP ke SMA dengan peta itu bagaimana solusinya dan sekali lagi saya mengharapkan peran yang lebih kuat dari Kemendikbud untuk mendorong mengkoordinasikan dinas provinsi dan kota di dalam mengeksekusi solusi-solusi atas dasar evaluasi Kemendikbud selama ini saya melihat ini solusinya bagus dan kami menemukan tapi sekali lagi kenapa terulang kenapa terulang kenapa terulang berarti ada yang masalah di dalam di dalam manajemen terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak ini dulu fraksi Gerindera dulu silakan Pak Johar terima kasih pimpinan pimpinan dan seluruh yang hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Busekjen dan seluruh sejajaran berbahagia kita mengucapkan selamat Busekjen mau mantu nanti tanggal 22 undangannya sudah nyampe mudah-mudahan tidak ada tugas dari komisi dan partai ke daerah yang belum bisa hadir selamat saya mengikuti tadi karena ada kegiatan saya mengikuti dari TV Monitor pembicara penjaraan tadi ini jadi masalah tiap tahun ini masalah besar di daerah-daerah jadi ini jadi rebutan dan ini bagian dari rezeki ugnum-uknum ugnum untuk pemerintahan desa apa kelurahan camatan ini ugnum-uknumnya panen kan ini ini adalah rezeki mereka membuat surat keterangan domisili menumpang dan sebagainya itu jutaan dan rumah ditumpangi pun dapat bagian padahal kenal pun tidak ada sama orang yang menumpang nama itu kenal pun tidak ini jadi bagian permainan-permainan yang sangat-sangat menyesakkan dan ini di depan kita dan ada orang tua yang minta bantu ke kita seperti kita tadi kita yang mengawasi kita yang bikin salah yang tidak mungkin jadi tidak mungkin kami mendeking-deking seperti ini nah ini sangat-sangat fatal sangat fatal jadi kegiatan ini ini bulan-bulan nikmat bagi ugnum-uknum yang tak bertanggung jawab bulan rejeki bagi mereka jadi rumah ditumpangi tidak kenal pun dapat rejeki ugnum dapat rejeki dan yang orang tua ya mau saja anaknya bisa masuk ke sekolah favorit berapapun dia akan sanggup bayar asal diterima nah ini harus kita putus kita putus kita buat peraturan seperti dulu berdasarkan nilai kelulusan nilai kelulusan tertinggi berapa minimalnya itu bisa masuk nah kemudian betul-betul anak asli setempat anak mukim setempat yang boleh masuk di situ jadi tak boleh ada tumpangan ya anak angkat famili jauh gak boleh ada asli kita bisa dapat datanya itu sebelum-sebelumnya sudah punya sekolah minta mempertarisir ini di kantor-kantor kelurahan kantor kecamatan ataupun di catatan sipil jadi di bendung ini semua jadi yang betul-betul diterima itu berdasarkan nilai yang dikendaki sekolah favorit ini dan masyarakat setempat jadi tak ada orang lain bisa masuk di situ dan juga ada khususan seperti ini di medan itu ada satu sekolah favorit itu sekitarnya itu sampai berapa kilometer penduduknya Cina Tionghoa dan Tamil jadi istilahnya orang Melayu itu hampir tak ada di situ ini harus ada juga kekhususan jangan nanti sesuanya WNI Tionghoa dan orang Tamil orang luar negeri semua jadi jangan orang lokal sampai tidak masuk ini ada khususan itu SMA satu medan negeri satu medan itu favorit dan sekitarnya itu seluruhnya itu berkeluarahan itu orang Melayunya minoritas paling sepuluh keluarga yang lainnya itu Tamil dan Tionghoa jadi seperti ini tidak ada khususan tapi seperti yang katakan tadi tes nilai dasarkan nilai dan kedua kartu keluarga asli tidak ada tambahan apapun sehingga kita bisa selamatkan tidak ada lagi yang bagi-bagi rejeki di sekolah tidak ada bagi rejeki di kantor-kantor oknum kelurahan ataupun kecamati tidak bagi rejeki dan yang rumah pun yang ditumpang ini bisa sewa rumahnya setahun selamat itu menerima satu anak untuk ditumpangkan jadi satu tumpangan itu bisa sampai sepuluh sepuluh orang pakai alamat itu semua kan oknumnya oknum-oknum yang menerima juga oknum-oknum 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 bahasa kami disana itu sepakat berbuat yang tak bagus ini saja dari saya kita harus tegas tidak akan kita anuger lagi hal-hal yang tidak kita inginkan terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan dan anggota komisi 10 yang berbahagia Bu Sekjen beserta jajaran saya kayaknya hari ini ingin ingin berlebihan gitu ingin ingin lebay gitu kan kata anak-anak muda ketika melihat permasalahan PPDB ini dari tahun ke tahun sama berulang kok saya merasa bahwa ternyata pendidikan di Indonesia gagal kenapa? karena ini adalah pendidikan semua menginginkan anak mendapatkan pendidikan yang baik yang baik tapi tidak menggunakan proses yang mendidik dengan cara berbohong dengan cara memalsukan itu kan sama juga dengan mengajari anak gak apa-apa kamu dapat pendidikan yang terbaik dengan cara apapun juga kalau kata dalam bahasa agama gak akan berkah ilmunya kita mau bicara apa mau nyari pisah mau segala macam gitu ya gak akan dapat gak akan berhasil karena proses awalnya saja sudah gak benar satu yang kedua ketika kita bicara kok ada ya pendidik yang menghalalkan cara begitu juga gitu kan gak benar juga kemudian ada oknum dari pemerintahan eh pengelola pendidikan katakanlah begitu yang juga membenarkan kok ada aparat penegak hukum yang membenarkan berarti kan itu udah dari dari dulu-dulu ya kayaknya ya persoalan itu artinya ya boleh dikatakan gagal pendidikan kita orang Indonesia jadi tidak menghargai proses sisi lain penyelenggara harusnya memang merapikan manajemennya agar kemudian tidak membuat orang menjadi lebih memilih jalan bitas karena ternyata kalau mengikuti sistem jadi susah jadi gak benar gitu artinya ada dua sisi mudah-mudian mudah-mudian nanti poang andi bisa meluruskan saya imam syafi itu mengingatkan bahwa lebih mudah bagi anda untuk bersangka baik pada orang lain daripada membuat orang lain sangka baik pada anda ketika membuat orang lain sangka baik pada kita berarti kan kita harus membangun sebuah environment sebuah lingkungan yang sistemnya baik sehingga orang akan selalu bersangka baik pada kita kalau kita bersangka baik pada orang prosesnya ada pada diri kita bukankah pendidikan semestinya begitu artinya kita menyiapkan satu ekosistem yang anak akan merasakan kebaikan-kebaikan dan hasil dari pendidikan sehingga dia tidak pernah terpapar dengan sesuatu yang negatif yang mencederai pendidikan jadi ini jadi persoalan yang menurut saya mau diganti sistemnya seperti apa juga gak akan benar saya tahun 1984 sudah mengalami zonasi tapi gak rame gini gitu mungkin kalau kata bu Katerina karena belum ada teknologinya jadi gak terlalu rame tapi zonasi di masa saya lingkupnya jauh lebih besar lingkupnya jauh lebih besar misalnya katakan lagi dulu saya sekolah di Jakarta Pusat Jakarta Pusat bagian A Jakarta Pusat bagian B Jakarta Pusat bagian C cuma tiga aja udah tau gitu masuknya dimana sekolah-sekolah apa saja dan itu terbagi seluruhnya jadi sebenarnya kalau kita bicara zonasi dari zaman dahulu kala gitu ketika anak-anak kita yang sekarang mau masuk sekolah ini belum lahir sudah ada tetapi babnya kan berarti di manajemen babnya kan di pengaturan bagaimana akhirnya kemudian semua disiplin pada proses nah ketika gak disiplin pada proses akan menyulitkan yang ketiga memang seperti yang disampaikan oleh Pak Nur gak ada daerah yang cukup lengkap semuanya kualitas sekolahnya sama semua orang tua pasti akan membuat itu meskipun babnya benar-benar berkualitas atau dipersepsikan berkualitas sekolahnya kan sekolah-sekolah yang disebut favorit itu kan masuknya udah pada bagus-bagus nilainya anaknya sudah punya kemampuan untuk apa katakanlah berkompetisi dengan baik ya gurunya tinggal enak-enak aja jadi mengukur kualitasnya itu sebenarnya kan jadi harus jelas nah ketika bicara soal kualitas sekolah berarti assessment nasional yang kemarin dilakukan mengeluarkan biaya yang sangat besar harusnya hasilnya sampai ke sini mengalokasikan bantuan pendampingan bagi yang sekolah-sekolah kurang di zonasi itu harus terbukti bukan sekedar bagi mohon maaf bukan sekedar bagi buku bermutu iya itu juga membantu tapi itu gak akan begitu jelas kelihatan pada saat kemudian PPDB ini prosesnya orang kenapa masih berebut ya karena masih melihat itu jadi satu sisi masyarakatnya juga harus dididik beri sisi satu sisinya adalah bagaimana pemerintah yang juga menyediakan lingkungan yang jelas clear sehingga kemudian kalau maksudnya supaya tidak ada sekolah favorit ya harus disiapkan semua sekolah menjadi favorit dan kalau sudah menggunakan tools assessment nasional kemarin ya pakai gitu sekarang belum dipakai sekarang baru mengukur sekolahnya itu saja tapi kemudian tidak ada pendampingan secara ekstra PPDB itu tiap tahun gak akan gak ada gitu pasti setiap tahun tapi ketika kemudian kejadiannya berulang berarti kan ada sesuatu yang harus kita perbaiki yang berikutnya disini semua di dalam solusinya ada praktik baik praktik baik ada sejumlah daerah dengan APBD yang memadai dia bisa melakukan subsidi bagi anak-anak tidak mampu yang sekolah akhirnya terpaksa bersekolah di swasta sebut saja misalnya DKI Bandung Pak Sodik saya sama Pak Sodik ada pilnya sama bisa dilakukan bahkan untuk yang SMA diberikan hibah ke provinsi baru kemudian diturunkan itu bisa terjadi tetapi berapa banyak dan berapa kemampuannya terutama di daerah-daerah urban ini akan lebih padat jumlah penduduknya dan pasti tidak akan bisa memadai sekolah-sekolah negeri yang ada pilihannya adalah dengan sekolah swasta tadi jadi memang kemudian ketika mengatakan tidak diterima di sekolah negeri terpaksa masuk sekolah swasta maka pemerintah pun harus bisa melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas untuk sekolah swasta sekolah swasta kita gradasinya sangat besar sehingga harus dilihat mana yang kira-kira biasanya ada peta permasalahan yang ini ternyata bermasalah maka pemerintah pusat juga harus turun tangan untuk membantu sekolah swasta agar mereka kemudian memiliki kualitas yang juga baik jadi udahlah dibuang ada yang dibuangnya karena memang maaf ya kasar dibuang tidak masuk pada sekolah yang favorit itu karena memang nilainya segala macam yang kalah sama yang lain tapi ada juga yang anak berprestasi terbuang ke sekolah yang sebetulnya tidak bisa mengoptimalkan dia sayang dengan potensi yang baik daripada membuang menyianyiakan potensi anak-anak Indonesia akhirnya kemudian kita harus berpikir lebih luas lagi bantuan itu harus juga ke sekolah-sekolah swasta yang katakanlah berada di lingkup satu zona tersebut yang selama ini kita tahu bahwa faktanya mereka menampung anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah favorit itu berarti prioritasnya dapat bantuan di situ sehingga seimbang gitu kita sulit untuk membangun sekolah negeri lagi terutama di urban kalau di kabupaten mau ditaruh dimana aja bisa tapi kalau ketika bicara di urban sulit dan jumlah penduduk kan semua rata-rata di urban jadi saya pikir ini sudah harus dimulai dipikirkan bukan dipikirkan dilaksanakan sekarang karena untuk persiapan PPDB 2024 itu stepnya harus dimulai dari sekarang tadi assessment nasionalnya terus kemudian kalau perlu disampaikan bahwa dalam satu zonasi juga bisa dibuat petanya assessmentnya siapa dalam satu katakan ada SMA dalam satu zona terus kemudian berapa yang ternyata ada tiga assessment nasionalnya bagus semua hasil assessmentnya terus ada satu daerah yang rendah semua ya orang situ pasti pindah dong ya tadi ya ada penghasilan baru gitu kontrak baru dapet lumayan lah gak ada anaknya tapi ada numpang nama dan lain sebagainya akhirnya kemudian ketika sistemnya tidak mampu kita kelola dengan baik membuat orang yang tadinya tidak berniat tidak jujur jadi akhirnya ikut terlibat dalam sistem yang tidak jujur mohon maaf demikian menurut saya banyak yang harus kita perbaiki terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik apakah Pak Jainuddin mau menyampaikan sesuatu moga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelimpinan yang saya hormati kawan-kawan anggota komisi 10 yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu bapak-bapak dari kemendibut ristek yang hadir di ruangan ini saya merasakan persoalan BPDB ini muncul dengan berbasis zonasi ini disebabkan karena belum bisa merubah pola pembangunan kita dari teori lampu pijar jadi ini teorinya Ben Anderson jadi negeri ini lama dibangun dengan pendekatan bola lampu pijar bola lampu pijar itu menyala terang di sekitar bola lampu semakin jauh dari bola lampu semakin redup semakin redup oleh karena itu orang kemudian semua mencoba lari mendekat ke bola lampu dan bola lampunya itu umumnya ada di kota kalau sekolahan itu pendidikan yang bagus itu ada di kota nah warga kita penduduk kita masyarakat kita yang tinggal di kabupaten dia secara demografis atau geografis jauh dari kota jauh dari sekolah-sekolah yang bagus nah itulah sebabnya kemudian ketika apa namanya sistem penerimaan PPDB didasarkan kepada zonasi mereka yang jauh itu mencari cara sedemikian rupa untuk bisa mengakses pendidikan yang dianggap bagus itu saya yakin ini bisa diatasi ketika kemudian kita bisa bisa membuat lampu-lampu pijar yang semakin menyebar tapi kayaknya belum bisa dilakukan sehingga yang terjadi masih terjadi pemusatan itu sekolah-sekolah yang bagus masih berada di pusat-pusat pertumbuhan pusat-pusat kota nah saya kira penyelesaiannya jangka panjang ini harus difikirkan ini harus menjadi strategi pengembangan penyelenggaran pendidikan kita ubah itu teori pembangunan lampu pijar ini dengan membangun lampu-lampu pijar yang banyak jangan lampu pijar itu hanya sedikit itu itu yang pertama kemudian yang kedua ini juga bisa dijadikan alat evaluasi sebenarnya apa namanya ya strategi atau visi pendidikan kita sudah kita laksanakan dengan benar dengan benar apa tidak visi kemudian strateginya sudah benar apa tidak kalau melihat melihat kasus yang muncul ramai tentang PPDP ini dimana banyak orang tua atau anak-anak yang mengaku berprestasi atau merasa berprestasi tetapi dia berani melakukan sesuatu yang menyimpang apa artinya pendidikan kita kalau melahirkan orang merasa berprestasi tapi kemudian dengan mudah melakukan pelanggaran jadi permisif itu oleh karena itu definisi prestasi itu apa ini saya kira perlu dirumuskan selama ini saya melihat pendidikan kita menganggap prestasi itu ya kalau skortesnya bagus ukurannya skortes mengejar skortes nah yang merasa skortesnya bagus tapi jauh dari sekolah-sekolah yang dianggap favorit mereka ini kemudian mengejar mencari alamat baru yang disampaikan oleh Prof Johan tadi Johar tadi sampai kemudian membeli membeli surat keterangan itu nah oleh karena itu menurut saya ini satu alat evaluasi kita untuk menentukan strategi pendidikan kita dalam mengejar visi pendidikan ke depan ini menurut saya belum on the track nah oleh karena itu kalau yang kita tonjolkan masih maaf saja ya di bawah itu kuat sekali yang kita kejar apalagi dengan assessment nasional yang akan dilihat yang diases itu adalah literasi numerasi itu di bawah memang suaranya cukup vokal ya cukup lantang didengar atau dirasakan di bawah tetapi tidak di penguatan karakternya tidak kuat tidak kuat karakternya oleh karena itu menurut saya perlulah diubah bukannya pendidikan yang hanya membuat cerdas tetapi secara intelektual tapi pendidikan yang mentalnya kuat banyak banyak saya kalau bertemu dengan para guru karena saya juga ketua dewan pendidikan sering bertemu dengan guru berinteraksi dengan guru saya hanya menantang menantang pada guru-guru itu sekolah mana yang siap misalnya mendidik anak-anaknya tanpa diawasi tidak nyontek itu saja saya ingin ditunjukkan tolong saya ditunjukkan sekolahan yang berani mengatakan anak-anaknya ketika ulangan ujian tidak diawasi tidak nyontek saya kira ini menurut saya yang perlu menjadi penguatan kita kalau semboyan kita pendidikan yang mendidik bukan pendidikan seolah-olah atau seolah-olah mendidik seolah-olah pinter menurut saya pendidikan karakter ini yang perlu digaungkan saya tertarik bukunya Pak Nur ini Pak Nur mohon maaf Pak Nur sampai ngasih tahu saya buku yang berjudul menarik The Atomic Habits jadi habit kecil kebiasaan kecil menurut saya itu saja yang perlu ditekankan gak usah berpikir besar-besar tapi yang kecil misalnya yang kecil itu apa memastikan sehari membaca selembara saja itu kecil tapi kalau ini menjadi habit ia akan menjadi besar kenapa pendidikan kita mulai yang kecil seperti itu kita berpikir ngejar apa itu namanya standar pisah literasi numerasi kita ngejar itu toh juga gak kejar-kejar tapi yang kecil-kecil ini tidak bisa bangun nah menurut iman saya ini perlu jadi reorientasi kita di dalam mengelola pendidikan kita apa yang sebenarnya harus kita kuatkan supaya tidak terjadi kasus seperti sekarang ini PPDP zonasi diprotes oleh yang mereka yang merasa berprestasi tetapi dengan melakukan cara-cara yang menyimpan kalau saya dikembalikan seleksinya nanti berdasarkan prestasi atau prestasinya ditambah banyak kalau definisi prestasi tetap saja seperti sekarang ini saya gak setuju itu itu hanya akan mengekalkan pandangan bahwa yang namanya berprestasi itu karena skortesnya bagus tidak akan terjadi pergeseran kita pada penguatan karakter jadi tetap saja sekarang ini zonasi sudah bagus tadi disampaikan oleh Pak Dirjen SD70 zonasi SMP-SMA 50% zonasi selebihnya afirmasi kemudian juga prestasi itu saja dilaksanakan dengan ketat dengan pengawasan yang bagus kerjasama dengan beberapa instansi terkait Duk Capil kemudian juga pemerintah daerah dilakukan pengawasannya secara ketat menurut saya itu sudah bagus kebijakannya dari segi kebijakannya tinggal implementasi diawasi dengan baik saya kira menghapus juga memang sulit tapi sedangnya bisa mengurangi kalau kita melakukan pengawasan dengan baik saya kira itu pimpinan terimakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Januddin berikutnya apakah dari meja pimpinan Pak Fikri boleh dua-duanya juga boleh Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pimpinan Kang Dede dan anggota Komit 10 yang saya hormati Bu Sekjen Bu Irjen Bu Dirjen Diksi Vokasi dan Dirjen PDM PDM ikut-ikut saya ikut PDM disini terlalu panjang paut kepanjangan dan Ibu Regulasi Staff Ahli Bidang Regulasi Staff Ahli Bidang Regulasi terlalu banyak mungkin yang harus saya sampaikan tapi kalau secara umum memang kelemahan kita di bidang pendidikan belum ada rencana induk pendidikan sudah mau ada inisiatif untuk membuat peta jalan tapi kalau terlalu enggak tahu sebabnya apa apakah terlalu banyak kritik atau apa kemudian berhenti tapi ini saya kira ditunggu tetapi tak kunjung tiba dan mestinya harus diteruskan kalau misalnya tidak rencana induk atau Grand Design atau Blueburn atau apapun namanya mestinya dibuat kemudian yang kedua kita memang belum berhasil menemukan kelemahan pendidikan kita kalau saya tadi baru diwancarai mahasiswa S3 di Inggris Inggris saja untuk satu negara bagian dia membetulkan sistem pendidikan bukan seluruhnya hanya secondary school saja sampai 10 tahun secondary school berarti apa itu SMP ya SMP itu sampai 10 tahun tapi dengan riset dengan riset ternyata kelemahannya bahwa memang jelek jadi aku harus jelek menemukan kejelekan kita ini karena gak pernah menemukan kejelekan laporannya baik terus disini jadi ini yang saya kira penyakit kita ya tidak mau menerima kejelekan kita atau kita tidak suka mendapatkan atau kalau ada yang menemukan juga kita jawab dan kita tolak itu sesungguhnya kayak orang perisa dokter kemudian dikasih tahu bahwa penyakitnya jantung wah sayang sama sekali gak pernah penyakit jantung misalnya begitu ini kan gak mau sembuh namanya berarti jadi itu kelemahan kita ya atau kita belum berhasil menemukan kelemahan pendidikan kita itu dimana sehingga sehingga meraba-raba tidak dengan riset apakah dengan pendidikan usia dini atau mungkin sekolah yang sampai SMP karena diukur saya tidak tahu juga PISA kenapa menghitungnya juga 15 tahun kan yang diukur PISA itu 15 tahun aja bukan SMA SMK padahal kita sering pamer bahwa SMA SMK kita di Papua saja juara Olimpiade bisikal dunia gitu kan tapi yang diukur PISA ternyata SMP usia 15 tahun dan apa namanya Pak Masimo bilang disini bahwa yang diukur hanya sampai usia 15 tahun jadi sekali lagi termasuk ini PPDB kalau PPDB maksud dan tujuan dari PPDB ini kan PPDB zonasi maksud dan tujuannya kan dengan sisi zonasi diharapkan mampu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan melalui penghapusan status sekolah-sekolah terutama negeri favorit kalau masih ada rayahan atau berlomba mendapatkan sekolah-sekolah ini dengan berbagai macam cara mendapatkan apa palsu tadi surat keterangan palsu atau apa gitu berarti masih ada favorit adanya sistem ini tidak berhasil layak untuk dievaluasi kalau misalnya sistem zonasi ini kemudian yang kedua tadi Pak Nur bilang apa mempercepat pemerataan kualitas pendidikan berarti sampai sekarang ini sejak kapan ini sistem zonasi karena kan paparannya dulu kan kalau sistem zonasi ini dilakukan maka bahkan mungkin akan mengurangi itu apa namanya kemacetan di jalan dan seterusnya karena orang sekolah di tempat yang dekat gitu jadi kalau mau sekolah di tempat yang dekat berarti sekolah yang dekat itu sekolah yang diminati juga bukan sekolah yang saya minati adalah sekolah yang jauh di sana kalau masih ada istilah favorit itu berarti sistem zonasi ini tidak berhasil menghapus itu nah ini bagaimana caranya ini yang saya kira langkah kesananya ini yang menurut saya belum kelihatan jadi kalau sekarang masih ada sekolah favorit sehingga pejabat atau pengusaha atau apa dengan cara rekomendasi minta ke Pak Sotik atau mungkin bayar misalnya ke Puang Andi juga apa namanya atau bayar sekian juta kata apa namanya wali kota itu kan ya sekian juta dan sebagainya minta pejabat untuk bikin rekomendasi bayar dan sebagainya berarti masih ada sekolah favorit pemberatasan sekolah favorit belum berhasil dan berarti yang kedua pemberataan kualitas pendidikan belum berhasil mestinya ada progres yang tadinya diincir cuma satu selanjutnya yang diincir tiga atau lima begitu ada jadi ada perubahan tapi kalau sama terus itu disini akhirnya yang berlaku adalah fungsi pengawasan saya akan mungkin dan wajar kalau yang datang sekarang Bu Katerina dan saya nanti akan tanya disini kalau cara berpikir kita linear dan mengikuti arus ini saja berarti Bu Katerina sekarang yang diajak apa namanya kerjasama siapa dulu kan kalau gak salah PPDB mengajak ombudsman misalnya atau bahkan ICW misalnya begitu nah sekarang seperti apa ini kuno ini berarti mau melestarikan sistem ini padahal gagal ini jelas gagal udah jelas gagal masih ada favorit berarti masih belum belum sukses tapi tolong ada progres dong disini ada progres sekarang bukan hanya satu sekolah tapi udah 10 sekolah yang diincir masyarakat nah sehingga ini orang semakin bebas sekarang orang masih gak bebas berarti masih ngincir sekolah-sekolah tertentu sekali lagi menurut saya evaluasi total kepada sistem zonasi ini karena berarti tujuan utamanya untuk menghilangkan sekolah favorit dan pemerataan pendudukan pendidikan belum berhasil paling tidak sampai sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Fikri mulai berapi-api Pak Fikri kelihatannya ya baik saya menambahkan saja Ibu Sekjen kita harus kembali kepada undang-undang dasar pasal 31 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai ini tanggung jawab negara nih kalau kita berbicara pendidikan dasar kalau terus kemudian kita lepas tangan bahwa kemudian nanti di maka sejujurnya tujuan dalam membangun sekolah-sekolah yang menjadi tujuan jangan sampai dipusatkan hanya favorit saja yang dikejar dan pada kenyataan ya sekarang di sekolah-sekolah yang tadi itu favorit tadi yang banyak itu bukannya warga yang tidak mampu justru mobil bejejer mobil-mobil mewah bejejer menjemput jadi artinya ini bukan anak-anak afirmasi ini nah inilah yang tadi disampaikan saya akan kembali kepada teori kebijakan publik saja Permendikbud nomor 17 tahun 2017 ini sudah berlangsung mungkin sekarang 5 tahun lebih ya 5 tahun dan dalam 5 tahun itu semestinya Kemendikbud sudah punya evaluasi apakah evaluasinya ini lebih banyak permasalahan yang timbul atau dianggap semuanya sudah baik namun kalau dari setiap tahun kita RDP atau RAKER terkait PPDB dan keluhannya semakin banyak bahkan penyimpangannya semakin banyak bahkan jual beli dan sebagainya ini kayaknya ada masalah terhadap kebijakan ini saya khawatirnya ketika kemudian beberapa kepala daerah sudah mengatakan terjadi penyimpangan terjadi jual beli maka APH masuk kalau APH masuk berapa banyak orang tua siswa guru harus berurusan dengan APH hanya karena anaknya pengen sekolah ini gak benar kalau menurut saya yang paling baik saat ini adalah evaluasi kembali kebijakan ini kalau perlu bikin permendikbud baru bikin regulasi baru gak usah takut untuk merubah PPDB karena PPDB ini kan sebetulnya hanyalah sebuah konsep pada era 2017 2023 mustinya konsep tersebut boleh berubah artinya ketika sebuah kebijakan itu sudah tidak layak lagi boleh kita ganti saya usul saja ini usul saja mungkin mudah-mudahan kawan-kawan bisa ditemukan daripada kita merubah ya merubah-rubah yang ada tapi nanti besok ketemu lagi tolong kemedikbud membuat sebuah konsep baru yang untuk dilakukan di 2024 semisalnya kita percaya zonasi atau kewilaihan bagi warga sekitar itu perlu tetap ada karena itu adalah hak bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut tapi sisanya bisa kembali kepada tes tes sekolah lagi tapi tes memberikan nilai afirmasi misalnya buat siswa yang tidak mampu yang disabilitas ada afirmasi sekian persen buat yang berprestasi ada afirmasi sekian persen kayak kita tes P3K kemarin kan ada nilai afirmasi jadi bisa-bisa saja tapi semuanya melalui tes jangan hanya melihat rapor karena melihat rapor bisa saja nanti rapornya dibesar-besarkan ya kan nah lalu kemudian juga kerjasama dengan dikti kenapa karena umumnya banyak orang tua pengen masukin anaknya di sekolah tersebut konon katanya sekolah tersebut punya akses untuk mendapat slot di perguruan tinggi negeri tertentu nah ini harus kita simpukan bersama-sama jadi ini usulan saja dari saya jangan kita bebankan kepada daerah karena tiap daerah pasti akan berpikir ya sesuai dengan konsepnya masing-masing dan tiap pergantian kepala daerah pasti akan berubah juga tapi harus ada sesebuah peraturan yang baku yang akan diikuti nah soal ada deviasi misalnya satu contoh di daerah yang provinsi yang penduduknya sedikit maka lebih banyak zonasinya tidak itu tidak ada masalah tetapi kalau yang padat seperti Jakarta Bandung maka kita harus perhitungkan dengan baik-baik prestasi atau yang kita sebut sebagai tes tadi mustinya bisa lebih banyak lagi saya tidak mau masuk kepada teknis karena teknis adanya di pemerintah tapi silahkan mungkin Pak Iwan Sahrir beserta bidang regulasi mulai bisa memikirkan supaya tidak kita lempar kepada daerah karena kalau kita lempar kepada daerah daerah pun akan melempar kembali kepada pusat ya kami hanya menjalankan apa instruksi pusat nah ini akhirnya akan saling lempar-lemparan jadi Bapak dan Ibu mungkin harapan kami di sini adalah apabila ada sebuah teori kebijakan publik yang dirasa tiap tahun bermasalah mungkin sudah saatnya diganti itu saja dari kami saya persilahkan kepada Ibu Saikdian mewakili pemerintah mungkin untuk bisa menjawab kawan-kawan silahkan Ibu Saikdian terima kasih Bapak Pimpinan Bapak Ibu Anggota Komisi 10 atas pertanyaan masukan dan arahannya terkait dengan PPDP di Indonesia kami dapat memahami bahwa semua sama-sama kita sama-sama bahwa pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk anak Indonesia kita ingin sama-sama meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan masyarakat dimanapun mereka berada bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas kami sampaikan Bapak Pimpinan bahwa inisiasi PPDB yang dilakukan pada tahun 2017 fokus kepada zonasi waktu itu sehingga penetapan wilayah jarak dan sebagainya ditetapkan sedemikian rupa menggunakan jarak tempuh dan sebagainya kemudian dalam perkembangannya sudah empat kali dilakukan penyesuaian penyesuaian menurut kami sampai sekarang dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 banyak hal-hal yang sudah sesuai dengan tracknya banyak yang sudah dilakukan dengan amat baik oleh pemerintah daerah dan kemudian bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu adalah batasan-batasan umum sebagai contoh terkait tadi ada usulan bagaimana kalau prestasi dinaikkan jangan 0 sebenarnya tidak 0 jadi batasan yang diberikan oleh pemerintah misalnya saja untuk SMP zonasi minimum 50 afirmasi minimum 15 bagaimana dengan yang lain contoh yang terjadi di DKI karena saya sebagai pelaku pada waktu saya sebagai deputi gubernur di DKI yang kemudian merangkap sebagai PLT ASKESRA yang bertugas mengawasi terkait dengan PPDP dan sampai sekarang masih digunakan regulasinya contohnya jonasih SMP dibuat pas minimum yaitu 50% afirmasi Permendikbud Ristek disebutkan minimum 15% yang digunakan karena banyak warga miskin utamanya di wilayah-wilayah kumuh ditetapkan 25% perpindahan tugas orang tua disebutkan 5% tetapi karena dari proses yang terjadi selama 2 tahun 3 tahun 5% itu tidak pernah terpenuhi akhirnya dikurangi menjadi hanya 2% saja akhirnya prestasi sampai 23% prestasi akademik 18% dan prestasi non-akademik 5% jadi 23 hampir seperempat bagian dari PPDP digunakan untuk prestasi dan daerah-daerah lain juga sebenarnya bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing kalau ternyata banyak yang miskinnya bisa dilakukan lebih dari batasan minimum tersebut sama dengan yang SMK karena SMK tidak menggunakan jurnasi afirmasi dilakukan banyak yang menambahkan persentasinya karena kita sadar bahwa anak-anak SMK lebih banyak yang berasal dari keluarga miskin itu contoh yang pertama kemudian terkait dengan jarak Bapak dan Ibu sekalian sekarang pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk menentukan zonasinya contoh Jakarta Jakarta tidak menggunakan jarak fisik berapa meter dari rumah ke sekolah tetapi menggunakan wilayah administratif di daerah-daerah perkotaan dengan banyaknya rumah tinggal vertikal baik itu apartemen kemudian rusun tidak memungkinkan untuk digunakan menggunakan jarak meter sulit sekali apalagi banyak kawasan-kawasan padat penduduk sulit menentukan satu rumah dengan rumah yang lain yang hanya 10-20 meter untuk menentukan siapa yang paling layak untuk masuk sekolah tersebut tetapi kemudian dinas bersama sekolah dan bersama dengan masyarakat menentukan zonasinya ada level 1 sampai bahkan di tingkat RT RW RW ini masuk kepada kelompok prioritas pertama betul-betul yang mendekati yang berdekatan dengan sekolah kemudian melebar kemudian di RW yang ada di sebelahnya lagi tidak harus bawa itu satu kelurahan mengapa hal-hal seperti itu dilakukan Bapak dan Ibu sekalian kita fahami bahwa jumlah daya tampung sekolah negeri masih sangat sedikit Jakarta saja SMP itu hanya bisa menampung 50% lulusan SD seluruhnya SMA SMK hanya bisa menampung sekitar 40% dari lulusan SMP dan SMP negeri dan swasta dengan begitu karena ada proses seleksi mau tidak mau memang ada yang tidak bisa diterima tetapi dengan kriteria-kriteria yang dibahas bersama antara dinas dengan sekolah dengan komunitas mudah-mudahan bisa lebih baik Bapak dan Ibu sekalian tadi menyatakan bahwa jangan sampai hanya prestasi akademik yang dinilai tidak di dalam peregulasi juga non-akademik juga dipertimbangkan oleh karena itu kita Kemdipu juga menyiapkan sistem informasi kurasi prestasi itu juga data yang bisa digunakan oleh daerah dalam menetapkan indikator-indikator prestasi kemudian Bapak dan Ibu sekalian apakah sudah dilakukan apakah ada perubahan-perubahan tanpa perubahan Bapak dan Ibu sekalian jadi kalau kita melihat komposisi siswa sekolah negeri sekarang banyak anak-anak dari yang kelompok tidak mampu bisa masuk sekolah negeri Bu Ledia tadi menyampaikan bahwa dulu zonasi di Jakarta juga dilakukan terjadi perubahan karena dulu zonasinya tetap menggunakan nilai prestasi akademik jadi faktanya mayoritas yang masuk sekolah negeri adalah tetap saja kelompok kaya dari mulai tahun 2020 kemudian dilakukan dengan 4 jalur tersebut tampak betul yang masuk ke sekolah negeri yang diterima mayoritas dari kelompok yang bukan dari kelompok terkaya anak-anak dari orang tua yang hanya lulusan SD lulusan SMP itu banyak yang bisa masuk sekolah negeri tadinya tidak tadinya lebih banyak yang orang tuanya berpendidikan tinggi kemudian apakah ada dampak lain heterogen sekolah ibu bapak sekalian jadi yang tadinya berkelompok satu sekolah itu yang muridnya nilainya semuanya rata-rata 9 ada lagi yang sekolahnya yang rata-rata ya jelek semua walaupun sekolah negeri dengan adanya sistem ini terjadi perubahan yang sangat signifikan jadi satu sekolah yang semulanya hanya anak yang pandai saja sekarang lebih bervariasi memang ada tuntutan lebih guru-guru harus bisa memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif karena murid-muridnya berasal dari latar belakang akademik yang berbeda kemampuan akademik yang berbeda plus dari sosial ekonomi yang berbeda dan dengan berbagai kebijakan yang dilakukan tampak betul bahwa sekarang secara administrasi juga membaik bapak dan sekalian tadi memang disampaikan oleh pak dirjen contoh-contoh praktik baik tetapi itu memang yang sudah banyak dilakukan contohnya menghubungkan antara sistem PBDB dengan langsung dengan data Dukcapil disitu pun langsung tampak kakaknya kalau ada penipuan bisa langsung terverval memang tidak bisa ditugaskan ke dinas pendidikan karena itu adalah tugasnya Dukcapil jadi komunikasi memang harus dijalin sistemnya harus dijalin bahwa disana-sini ada niat-niat yang tidak baik tetapi dengan sistem yang dibangun yang secara lebih baik harapannya hal tersebut menjadi praktik-praktik yang tidak baik bisa berkurang daerah lain tidak memungkinkan operator melakukan pengalihan-pengalihan jarak karena memang itu sudah dikunci menggunakan sistem yang yang dibangun jadi kami mengusulkan Bapak dan Ibu sekalian tentunya PPDB tetap harus ada regulasinya pelaksanaan yang tidak baik kita perbaiki hal-hal yang ternyata masih ada celah-celah kita perbaiki contoh misalnya numpang kakak itu di Jakarta sudah mulai sangat berkurang kasusnya karena bisa terdetek tidak boleh masuk dalam kakak yang baru kurang dari satu tahun sangat terlihat nanti Bu Katarina Bu Irjen juga bisa menyampaikan beberapa contoh kasus yang lain yang terkait dengan data-data Duk Capil kemudian bahwa kami juga sepakat dengan Bapak Ibu sekalian untuk memastikan dengan sistem penerimaan serta didik baru ini kualitas layanan pendidikan bisa ditingkatkan melalui intervensi-intervensi jangan sampai ada penumpukan-penumpukan sekolah yang berkualitas di titik-titik tertentu sementara di tempat lain yang tidak ada jadi sebenarnya dana alokasi khusus pun sudah disiapkan sedemikian rupa untuk mendorong sekolah-sekolah yang kualitasnya tidak baik dan tidak terlalu dekat dengan sekolah-sekolah yang kualitasnya sudah sangat baik di samping itu juga kami menggunakan istilah prinsip penuntasan jadi sekolah yang tidak baik diperbaiki sampai selesai semuanya jadi labnya disediakan ruang kelasnya disediakan dan fasilitas lain disediakan sekaligus di sekolah itu sampai selesai baru kemudian berpindah ke tempat lain kemudian bagaimana dengan daya tampung di DAK juga demikian bapak dan sekalian kalau ada sekolah-sekolah diusulkan untuk penambahan ruang kelas baru kami cek terkait dengan kebutuhan jumlah penduduk di sekitarnya di wilayah tersebut jadi kalau memang sudah memenuhi maka tidak boleh ditambah ruang kelas baru ruang kelas baru bisa ditambahkan di wilayah lain yang lebih membutuhkan itu tambahan sedikit dari saya Pak Iwan barangkali bisa menambahkan beberapa catatan dan masukan dari Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 silakan Pak terima kasih Bu Sestian izin menambahkan kami terima kasih atas semua masukannya tadi beberapa hal terkait dengan bagaimana meningkatkan koordinasi dalam implementasi dengan pemerintah daerah Pak itu kami catat benar dan itu akan menjadi salah satu poin refleksi terutama nanti dari saya dari Dijian Pak Udikda Stigmen dengan pemerintah daerah dengan UPT kami Bapak Bapak Ibu jadi itu nanti akan kita lebih solidkan termasuk berbagi praktek baik ya Pak jadi misalnya kalau ada yang masih bingung apa yang akan dilakukan kan sudah ada banyak praktek baik kadang-kadang tinggal mengkoneksikan antar PMD untuk bisa kemudian saling sharing dan kemudian belajar bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya mungkin sudah dialami oleh daerah lain dan mereka sudah berbenah gitu tadi Bu Sesin menyampaikan karena beliau juga salah satu yang sangat akrab dengan PPDB DDKI yang memang beberapa tahun yang lalu kita sering dengar itu luar biasa dinamikanya dengan sistem yang lebih baik ternyata ini banyak daerah lain yang juga meniru tapi kadang-kadang informasinya mungkin belum sampai jadi kami akan mencoba untuk membuat sebuah komunitas antar pemerintah daerah untuk saling berbagi nanti semoga bisa membantu mendorong menguatkan terutama jika kebingungan apa yang perlu dilakukan karena memang pada saat ini terjadi saat ini ini tentunya semuanya pada sangat di bawah tekanan tapi mudah-mudahan ke depan nanti itu kita bisa pelan-pelan untuk memberikan saling sharing dengan semuapun karya daerah sehingga membangun sistemnya bisa akan lebih baik lagi mungkin demikian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih penetapan zonasi atau pemerintah daerah dulu kan berdasarkan sekolah kalau SMA 1 Jakarta mendapatkan SMP sekian-sekian-sekian begitu dan diseleksi melalui nilai UN EFANAS atau NEM dulu yang kita kenal nah ini yang mengakibatkan tadi bahwa sekolah negeri banyak dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu sekolah-sekolah tadi dengan sistem mampu pijar tadi sampaikan Pak Jainudin itu semua terpusat di kota bahkan dilokalisir sehingga daerah satu kecamatan tidak punya SMP ini adalah akibat kebijakan yang puluhan tahun jadi kalau kita kembali lagi ke situ maka ini akan terjadi bahwa anak-anak yang tidak mampu justru dapat sekolah swasta yang tidak jelas kualitasnya nah ini kita yang tidak mau sehingga kalau kita tanya apakah dulu tidak ada masalah yang sama ada Pak apakah tidak ada manipulatif kakak ada banyak yang pindah apakah tidak ada titipan banyak apakah ada yang semuanya tidak berbayar kita yang mendapatkan pengaduan dulu untuk masuk ke SMP favorit puluhan juta juga jadi bukan berarti yang saat ini terjadi tidak terjadi pada zaman dulu hanya dulu itu karena kita tidak sistem BPDB online sistem informasi tidak secanggih ini sehingga tidak ada tempat untuk melapor jadi kedapatan pengguli itu karena tadi sistemnya sudah pelan-pelan mulai terbuka nah oleh karena itu kalau kita kembali artinya itu kita akan memunculkan kembali kondisi yang semula ya di desa-desa tidak ada SMP sehingga semua terpusat di kota kejahatan di kota semakin meningkat dan sebagainya nah oleh karena itu tentu saja manipulatif pada zaman kebijakan sebelum empat jalur itu juga adalah diskriminasi saat ini kita berharap dengan transparansi dan akuntabilitas maka diskriminasi itu tidak terjadi lagi karena yang ribut itu yang merasa dia sebenarnya harusnya lolos tapi tidak lolos karena jaraknya sebenarnya dia masuk tapi karena ada yang memanipulatif kakak maka yang bukan orang di situ malah masuk jadi satu kakak ada 10 anak ada bahkan yang 20 anak nah seharusnya dalam verifikasi itu kan dilihat oleh sekolah kan mereka memahami apa yang dimaksud kartu keluarga nah jadi terdaftar misalkan dia di SMA 28 pasar minggu sekolah di kecamatan dekat SMA 28 tapi ternyata masih PP ke Depok masih PP ke Tangerang gitu pimpinan jadi ini yang terjadi izin aja biar kena waktu kan terhadap kepala sekolah atau sekolah yang kemudian tadi sudah ada data kayak gitu bu ya jadi kan enggak normal tuh harusnya maksimal 10 lah paling banyak kalau sampai 21 itu kan enggak normal terhadap kepala sekolah itu apa yang sudah dilakukan oleh oleh kementerian apakah kemudian memindahkan apa segala macam menurut saya itu juga harus jelas baik Pak jadi memang pertama kalau kita sudah dalam sosialisi mengatakan itu sebenarnya pemalsuan kalau dari pidana tapi saya sepakat dengan Pak Dede jangan semua harus berhadapan dengan hukum ya kan pelanggaran administrasi itu seharusnya didisiplinkan dulu gitu oleh karena itu memang itu yang kita minta bahwa teman-teman itu dilaporkan nah pemerintah daerah selama ini kan tertutup untuk menindaklanjuti itu Pak nah karena tadi mungkin juga di dalam juga ada yang merasa tertekan untuk tidak menerima makanya kami juga meminta Forkumpinda pun diajak duduk bareng dengan pemerintah daerah jangan menitip karena ada kepala dinas yang enggak berani pulang ke rumah selama PPDB kepala sekolah tidur di hotel nah itu dia makanya kita harus bersama duduk bersama Pak karena sekali lagi nanti sekolah negeri itu apa namanya akhirnya salah sasaran seperti yang kita harapkan nah inilah yang menjadi pemikiran kita bahwa sekali lagi kita berharap ini memang belum berhasil sampai saat ini kalau diukur Pak Fikri karena masih terlalu cepat saat ini kita sedang adaptif dengan bagaimana persiapan PEMDA untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tadi mengenai tes yang diusulkan Pak Dede sebenarnya sudah kami diskusikan Pak tetapi pada kenyataannya daerah juga ada sebagian menggunakan tes dan itu juga banyak yang manipulatif karena tidak transparan hasil tesnya seperti apa kami lebih prefer memilih untuk jalur prestasi adalah menggunakan sertifikat yang perlombaannya itu dilaksanakan secara tingkat ke tingkat kebupaten kota provinsi dengan lembaga-lembaga yang memang dianggap credible menjelenggarakan prestasi tersebut jadi kalau misalnya anaknya juara matematika maka yang dilihat adalah nilai rapor matematikanya saja tidak perlu nilai rapor rata-rata karena bisa anak-anak yang jago matematika mungkin olahraganya tidak jago kan jadi nilai rata-ratanya lebih rendah dari nilai matematikanya itu yang kami sarankan karena kalau tes lagi itu bisa titipan-titipan lagi Pak dan ada daerah yang berani tidak pakai jalur prestasi karena dia bilang kami pakai zonasi saja kurang kok Bu dan ini juga sejalan dengan SDG sebagaimana kita sekolah itu adalah inklusif Pak jadi semua anak-anak mau pintar apapun dia diterima kalau kita pakai tes pertanyaan tes yang mana kalau anaknya pintar masak mau dilawan yang tes matematika pasti tidak bisa dapat sekolah ini kan pelanggaran HAM juga tuntutan dari mereka nah oleh karena itu kita lebih baik menggunakan prestasi yang memang berdasarkan bagaimana pengalaman yang bersangkutan dalam mengikuti perlombaan dan semua harus kita terima tidak boleh dibatasi olahraganya bola nah waktu itu dicerbon dibatasi ketika masuk mereka membatasi dengan muatai untuk masuk SMP-nya jadi oleh karena itu kita berharap tidak ada perbedaan jenis olahraga bidang keterampilan apapun yang penting lembaga yang menyelenggarakan adalah kredibel nah itu kalau kita ingin melaksanakan sistem planet inklusif bagi sekolah-sekolah negeri kita mungkin dari saya demikian Pak pimpinan Bapak Ibu sekalian Busegin terima kasih terima kasih kalau semula lebih fokus kepada partisipasi saja sekarang kami memasukkan komponen kualitas jadi menggunakan data asesmen nasional baik itu nilai rata-rata hasil asesmen nasional yang diukurnya bukan individu Bapak tetapi sekolah plus persentase anak-anak yang mencapai kompetensi literasi dan numerasi minimum jadi dengan data yang ada kemudian juga direncanakan untuk diintervensi menggunakan rapor sekolah dan juga intervensi yang lain mudah-mudahan ini juga pemerintah daerah terus terdorong untuk memastikan pemerataan kualitas jadi tidak hanya meningkatkan kualitas begitu saja tetapi dengan kesenjangan yang lebih tetapi memastikan bahwa yang bagus tetap bisa bagus tetapi yang rendah itu bisa terus diperkuat dari intervensi yang ada menggunakan data yang ada jadi Pak Iwan juga mungkin bisa menambahkan sedikit Pak Iwan terkait dengan rencana kita bukan rencana ya yang sudah jalan untuk perencanaan berbasis data dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan silahkan terima kasih Ibu Sesien izin pimpinan dan para anggota Komisi 10 izin melaporkan bahwa tadi yang disampaikan Bu Ledia tentang pemanfaatan data asesmen nasional jadi kita sudah lebih menguatkan sinergi dengan Kemendagri kemarin kita baru meluncurkan rapor pendidikan versi 2.0 artinya versi yang lebih baik daripada versi sebelumnya dimana dengan Kemendagri kita sudah sinkron dengan data SIPD sehingga kalau di Kemendagri untuk melihat kualitas itu mereka tentunya menggunakan indeks standar pelayanan minimal atau SPM nah di rapor pendidikan yang versi baru ini bisa terlihat sehingga kemudian bisa untuk lebih menginformasikan apa masalah yang perlu untuk segera diintervensi termasuk sampai ke tingkat sekolah sehingga dengan demikian upaya untuk peningkatan kualitas atau mutu ini tentunya akan bisa lebih berbasis pada data bukan saja tentang masalah keterserapan anggaran tapi anggaran yang ada apakah digunakan dengan lebih strategis untuk memecahkan masalah terutama masalah akses dan juga tentang kualitas yang ada jadi mudah-mudahan dengan pemanfaatan data asesmen nasional melalui platform rapor pendidikan dimana kami kemarin dengan Kemen Dagri dengan KemenQ dengan Bapenas dan juga Kemenko PMK itu sudah melakukan sebuah sinergi dan dari Kemen Dagri sangat menyambut baik kita akan terus menguatkan koordinasi ini sehingga penggunaannya nanti oleh pemerintah daerah akan lebih membantu kita dalam memeratakan kualitas pendidikan yang tentunya bisa mengakselerasi harapan kita karena dengan ada data yang lebih mudah untuk dipahami lebih mudah untuk digunakan mudah-mudahan implementasinya juga akan lebih baik lagi mungkin itu bisa saya tambahkan terima kasih saya kembalikan ke Bu Sekjen demikian Pak Pimpinan kami kembalikan terima kasih terima kasih Bu Sekjen bisa saya beri sedikit Pak baik Pak Sodik Pak Ketua tadi kita sudah meminta dan sudah dijawab beberapa hal perbaikan satu perbaikan regulasi dan konsep yang kedua perbaikan tata kelola terutama koordinasi dengan daerah-daerah dan pengawasan dan yang ketiga kita juga tadi minta tentang tadi konsep pemberataan kualitas sekolah nah Pak Ketua kita ingin konsep itu lebih detail lagi Pak tiga hal itu dan disampaikan kepada kita menjelang ramainya PPDB mungkin bulan Januari ya Bu ya biasanya Bu ya PPDB itu ramainya Pak ya dan lebih jauh lebih jauh lagi Pak Ketua apakah internal kita Pak kita perlu tidak Pak membentuk lagi panjang PPDB Pak untuk menghadapi 2024 tapi dimulai dengan tadi presentasi dari Kemendikbud tentang tiga hal yang kita minta evaluasi dan perbaikan konsep evaluasi dan perbaikan tetakolah serta konsep pemberataan peningkatan kualitas sekolah terima kasih Terima kasih Pak Sodik kalau dari hasil diskusi ini kurang lebih yang saya tangkap Kemendikbud masih meyakini konsep PPDB zonasi ini bisa dipertahankan kira-kira kan seperti itu dengan perbaikan tetapi kita tidak bisa menafikan juga banyaknya keluhan-keluhan masyarakat atau pimpinan-pimpinan daerah yang menyampaikan kepada kami jadi kita coba bikin di kesimpulan ini jika dirasa di kesimpulan ini kurang kuat ada opsi untuk tawaran panjang kami persilakan pada anggota saya bacakan dulu Pak ya saya bacakan dulu Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud Tristek RI untuk melakukan revisi secara menyeluruh terhadap kebijakan PPDB termasuk merevisi Permendikbud Tristek nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB dengan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dan berkembang di masyarakat 2 Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud Tristek RI untuk memperbesar prosentase daya tampung pada jalur prestasi dari jumlah yang ada 3 Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud Tristek RI untuk berkoordinasi dengan KL lain terkait pemberian sanksi kepada pejabat atau SKPD yang menyalahgunakan mewenangnya misalnya memberikan KK kepada keluarga yang tidak berdomisili di daerah tersebut 4 Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud Tristek RI untuk melakukan peninjauan dan kajian terkait penghapusan sekolah favorit sebagai upaya pemerataan layanan pendidikan 5 Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud Tristek RI untuk meningkatkan monitoring pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara objektif akuntabel transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan 6 Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud Tristek RI untuk memiliki peta jumlah dan sebaran sekolah dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah melalui pengoptimalan pusdatin dan dapodik dan selanjutnya memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam menentukan zonasi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan geografisnya dengan memperhitungkan sebaran sekolah sebaran domisili calon peserta didik dan daya tampung yang tersedia ini adalah usulan kesimpulan yang dibuat oleh tenaga ahli kami mohon kita lihat bersama-sama apakah ada koreksi mungkin yang pertama tidak melakukan revisi secara menyeluruh tetapi melakukan evaluasi dulu Pak jadi meskipun evaluasi juga kami lakukan tapi bukan berarti kalau merevisi secara menyeluruh seolah-olah wajib langsung dirubah gitu ya ya evaluasi secara menyeluruh kalau saya sih maunya langsung dirubah tetapi kalau mau dievaluasi dulu gak apa-apa tapi diberikan waktu sampai kapan ya kan sampai pelaksanaan silahkan Pak Johar kelihatannya Pak Johar sudah siap-siap ini memberikan koreksi terima kasih ya baik jadi sebetulnya begini Bu kita paham tidak mungkin kita rubah PPDB yang ongoing ongoing ini artinya yang sekarang berjalan mungkin dirubah tapi bisa saja kita mulai merencanakannya untuk periode 2024 mulai dipikirkan apakah ada jurus baru ada konsep baru yang bisa dilakukan sebetulnya arahnya ke sana Bu karena kalau merubah saat ini pun juga saya yakin Pak Iwan akan kebingungan ditambah lagi orang tua-orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya di kakak-kakak yang saat ini sudah menyebar di seluruh Indonesia tapi kita harus punya satu sikap terkait hal ini monggo silahkan Bapak dan Ibu berikan masukkan Ibu Katerina melakukan revisi menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul itu bisa kita masuk dalam regulasi kami sehingga tidak terulang lagi proses-proses kejadian-kejadian yang sama sehingga nanti itu lebih tepat sehingga yang kita harapkan benar-benar dapat tercapai iya betul Pak jadi yang bagus tetap dari sisi regulasi tambahan dari saya saya pikir apa yang diusulkan Ibu Terakhir itu bagus sekali artinya hampir mendekati apa yang kita usulkan tapi tadi Pak Dedek untuk tahun depan atau ongoing tidak boleh di berubah saja tapi saya mengusulkan bagaimana kalau tidak diserahkan kepada KL tapi ada khusus Satgas untuk tahun yang sekarang ini itu tuh karena kan jangan menyerahkan sesuatu problem sekarang ini dengan akan datang solusinya bagaimana yang ongoing ini bisa ada solusinya Bu KL tentu saja kita tahu bagaimana egocentris diantara kementerian yang ada atau lembaga tapi bagaimana ada saat khusus dari kementerian pendidikan dikbut untuk untuk ya katakanlah evaluasi sedang berjalan ini itu saja Pak bukan di poin satu berarti ya mungkin di poin yang ketiga kali ya tadi ya baik saya tanya dulu yang poin satu usulan Bukaterina karena Bukaterina ini kan mantan kejaksaan juga jadi pahamlah ya bagaimana jangan sampai ada urusannya dengan hukum yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini gitu ya bagaimana kawan-kawan teman-teman jadi mendesak Kementerian untuk melakukan revisi secara mungkin bukan revisi tadi melakukan apa tadi evaluasi secara menyeluruh evaluasi secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini terhadap kebijakan PPDB oke sudah barangkali yang terdapat yang ter ya terhadap kebijakan PPDB yang tertuang dalam Permendikbud nomor 1 dan ya 2021 titik barangkali pak berikutnya kan sudah langsung hilang baik artinya ini adalah amanat untuk masalah yang sekarang ini diselesaikan kan ya jangan sampai nanti keluar dari ruangan ini dianggap mandul kita tidak melakukan apa-apa bagaimana Pak Johar kawan-kawan oke nomor 1 gini pimpinan yang nomor 1 saya kira ini rumusan yang yang bijak kemudian kemudian untuk yang kedua satu oke gak yang satu oke satu dulu oke satu dulu nih ya sudah oke pemerintah oke oke baik saya ketok dulu satu nih yang kedua dua tadi disampaikan Bu Sekjen untuk jalur pindah 5% kan dan datanya tidak sampai 5% nah kalau itu diturunkan untuk menambah jalur prestasi gitu jadi diturunkan permen diubah itu diturunkan lalu dimasukkan ke jalur prestasi itu lebih lebih fix gitu Bapak pimpinan Pak Prof sebenarnya yang jalur prestasi seperti yang kami sampaikan tadi itu fleksibel hanya dibatasi untuk zonasi kemudian afirmasi seperti Jakarta yang tadi sampaikan jalur prestasi sampai 23% tinggi jadi barangkali nomor 2 tidak perlu Pak karena itu juga akan menjadi bagian di nomor 1 ya karena di lakukan evaluasi yang menyuruh dan jalur prestasi betul-betul sesuai dengan kebutuhan daerah kalau ternyata di daerah menganggap bahwa prestasi tidak perlu banyak-banyak ya sedikit seperti yang tadi Bu Katarina sampaikan bahkan ada daerah yang tidak usah prestasi cukup zonasi dan afirmasi saja itu saja sudah bisa menyelesaikan banyak hal kami pikir itu batasan-batasan yang ada sudah bisa menjembatani kebijakan-kebijakan di daerah masing-masing Pak pimpinan ya Pak mau tanya ke Bu Sekjen sama Bu Irjen kait dengan prosentase jalur tadi itu dari temuan 2022 dan mungkin sebagian 2023 jalur mana yang banyak manipulasinya kalau pertemuan saya ini ada laporan di Jember jadi anaknya itu nilainya 96 terus 15 prestasi tingkat nasona dan provinsi tapi dia tidak masuk jadi dia bilang di jalur prestasi dan jonasi permainannya di situ termasuk satu tahun sebelum penerimaan sudah banyak orang pindah sekitar sekolahan termasuk banyak yang menitipkan kakak di warga di sekitar sekolahan saya mau tanya sebelum kita menentukan prosentase itu sesungguhnya dari evaluasi tadi itu dari jalur mana yang banyak manipulasi jadi dua jalur yang paling terbesar pertama zonasi yang kedua adalah prestasi jadi mungkin yang perlu dituangkan di sini adalah memperjelas mekanisme jalur prestasi itu sendiri yang selama ini dia harusnya masuk tiba-tiba hilang padahal pertama namanya teratas misalkan betul Bu setuju Bu saya juga merasa jalur prestasi tetap harus kita sampaikan karena ini isu juga kalau afirmasi itu tidak terlalu banyak isunya prestasi ini banyak anak yang memang berprestasi tergeser karena titipan-titipan tadi jadi kita tidak usah menyebutkan besarannya harus berapa tetapi jalur prestasi juga harus bagian daripada yang harus dijadikan penyelesaian nah kira-kira kalimatnya bagaimana itu memperjelas mekanisme jalur prestasi memperjelas mekanisme jalur prestasi tadi sampaikan Pak Jaiuddin apa yang dimaksud prestasi itu harus di jadi bukan hanya mekanisme tapi juga definisi pengertian pengertian prestasi definisi kriteria kriteria ya Pak Esi definian mekanisme ya ini ini jalur prestasi ini kan artinya nilainya bagus ya kan lalu kemudian dia punya prestasi non-akademik maupun akademik lainnya betul ya kan lalu kemudian apa lagi itu kira-kira jadi yang kita atur adalah prestasi akademik dan akademik lalu menggunakan nilai raport nilai raport ini yang sering dimanipulatif Pak nilai raport yang dimanipulasi ya nah itu makanya ini harus diselesaikan juga apa kalimatnya disini supaya masuk kriteria Pak kriteria kriteria ya jadi mungkin nanti dengan AN kita juga akan melakukan penyesuaian Bu ya yang dimasuk dengan prestasi apalagi yang bisa kita masukkan di dalam jalur prestasi ini soalnya kalau disebutkan nanti misalnya memperbesar persentase prestasi semuanya Pak dinaikin nanti nilainya gitu kan betul dan itu manipulatif banyaknya baik berarti definisi kriteria transparansi perlu gak Bu itu masuk itu masuk mekanisme tadi kan persisnya semuanya transparan ya Pak ya tidak hanya satu jalur berarti setelah ini kan adalah fungsi pengawasannya nah Satgas tadi usulan yang bagus tadi Satgas itu supaya nanti dinas-dinas pendidikan pun juga ada tugasnya pengawas-pengawas sekolah ada tugasnya gitu ya baik poin dua bagaimana Prof Jainuddin Pak Puang Pak Pur ya karena tadi saya mau konsisten aja karena banyak temuan itu di prestasi dan jurnasi termasuk jurnasi juga menurut saya karena misalnya tadi karena kan temuannya dua itu yang paling banyak ya jadi menurut saya memang tidak hanya prestasi ketua yang harus kita zonasi itu yang pertama yang di atas Pak permasalahan yang ada boleh ditambahin kalau mau nih permasalahan yang ada terkait zonasi baru yang prestasi yang di poin kedua ya kalau begitu ya dikuatkan yang di pertama terkait zonasi saat ini sehingga yang poin kedua adalah yang prestasi ya kan pakai jalur kalau boleh izin Pak terkait jalur zonasi yang di atas ya ya terkait jalur zonasi ini kan yang masalah yang lagi yang muncul terus kan nah prestasi pun juga adalah mekanismenya kan sistem mekanismenya ya kalau afirmasi memang selama ini itu hanya masalah perpindahan apa tugas orang tua ataupun siswa yang kurang mampu itu jangan sampai hilang juga itu karena data DTKSnya itu yang menyebabkan salah sasaran itu yang masih terjadi ya baik sampai sini bagaimana Prof 2 cukup pemerintah baik nah poin ketiga ini mestinya adalah fungsi pengawasannya fungsi pengawasannya adalah mendesak jadi jangan berkoordinasi dulu langsung saja meminta Kemendikbud untuk membentuk Satgas Pengawasan PPDB yang melibatkan nah baru Kementerian Pendidikan dan KL lainnya dan di daerah yang terkait yaitu Dinas Pendidikan dan apa For Kominda Ombudsman 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 wilayah di daerah ada Ombudsman ya baik nanti kalau ada pertanyaan anggarannya dari mana Kemendikbud lah mereka juga punya anggaran kita kami selama ini juga bersinergi masing-masing itu yang penting coba ditulis dulu Membentuk Kemendikbud tidak usah lagi yang melibatkan KL lain karena kan di atas ada Kemendikbud dengan KL lain KL terkait apa KL lain KL terkait Terus Mungkin tidak hanya terkait pemberian sanksi ya termasuk itu KL lain terkait pemberian sanksi gitu karena terkaitnya jangan dobel sih dan KL lain termasuk itu hanya salah satu saja ya eh betul KL lain termasuk terkait termasuk dalam pemberian sanksi termasuk 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 rekomendasi pemberian sanksi Pak karena sanksinya yang bisa emda pemberian sanksi kepada pejabat atas KPD termasuk rekomendasi pemberian sanksi termasuk dalam rekomendasi pemberian sanksi rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya gitu aja gak usah SKPD kan SKPD itu pejabat pakai yang menyalahkan kewenangannya barangkali titik saja ya misalnya tidak usah pakai misalnya karena banyak yang kasus satgas ini di daerah bekerjasama dengan ombudsman perlu ditulis gak disitu kewenangannya kewenangannya pimpinan perpanjang dulu lewat jam 5 baris pertama nomor 3 juga membentuk izin saya perpanjang 10 menit baris pertama nomor 3 membentuk kurang n oke ininya dulu esensinya dulu deh nanti hejannya bisa sambil berjalan esensinya dulu Komisi 10 DPR ini menesak Kemendik Putri Stek untuk membentuk Satgas Pengawasan PPDB yang melibatkan KL terkait termasuk dalam rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya nah ini misalnya memberikan KK ini saya pikir gak usah karena itu kan kasuistis kan kita bicara terkait dengan gurunya tapi langsung saja disitu yang poin tadi Bu untuk di daerah dapat bekerjasama dengan ombudsman apa kalimatnya itu apa itu diberikan kemenangan pada Satgas Pusat saja untuk membentuknya biasanya sih kalau kita mau di atas itu yang melibatkan KL terkait antara lain ombudsman di wilayah setempat oke baik antara lain ombudsman wilayah setempat ombudsman ombudsman ombuds bukan ombuds 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 pakai D UD 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 bukan omdus UD U B U UD 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 Sman U-nya hilang U-nya belakang hilang B S yaudah dia stress saya ada pikiran Pak kalau nomor 3 ini diterapkan katakanlah itu sulang kita ini apa namanya not compare tidak cukup bagaimana kalau orang-orang juga yang menitip-nitipkan juga kena gimana yang menitip-nitipkan kan ini kan pemerintah aja mau disalahkan orang-orang yang melakukan itu loh misalnya menitipkan kemudian menyogok minta rekomendasi kena juga dong gimana caranya Bu Jaksa silahkan Bu Jaksa ya sebenarnya itu kan ada mereka punya tim sabar pungli di daerah Pak ya Jawa Barat itu tim sabar punglinya juga kan sangat aktif ya itu juga pasti kita akan laporkan sesuai dengan kewenangannya kalau ini bisa diselesaikan di tim sabar pungli karena nilainya kecil gitu Pak ya disangsinya akan administratif kalau nilainya besar baru masuk proses penegakuan hukum karena kalau nilainya kecil aparat penegak hukumnya juga mikir biaya proses penegakannya lebih berat lebih besar jadi biasanya tim sabar pungli yang menyelesaikan itu Pak kalau yang kecil-kecil baik sebetulnya poinnya begini Pak kalau urusan menyokolain anak semua orang tua dimasukin penjara ribet kita ini justru ini terjadi karena ada pejabat yang menyalahgunakan wonangnya jadi memang yang harus dipantah itu adalah pejabat yang menyalahgunakan wonang kan gitu kan ya kalau orang tua ya apapun demi anak kadang-kadang dilakukan baik sampai sini gimana Pak Nur oke buang pemerintah sebenarnya kajian dengan penghapusan sekolah favorit ini memang tidak ada lagi ya enggak yang tiga dulu Bu oke Bu oh udah Pak sudah tiga oke baik keempat kayaknya kayaknya gak usah Pak kalau keempat usulannya begini Bu kalimatnya memang kalau penghapusan sekolah favorit ini susah karena ada sekolah memang yang difavoritkan bukan karena masalah lulusan ya mungkin karena indah ya jadi mungkin terkait konteks ini adalah melakukan percepatan peningkatan pemerataan kualitas pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri lainnya agar pemerataan penerimaan PPDB ini lebih apa namanya ya berimbang ya kan percepatan pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri lainnya agar penerimaan PPDB lebih berimbang artinya yang lainnya diangkat supaya kualitasnya sama kualitas sekolah negeri berarti kalau tidak ada kata-kata favorit berarti lainnya hilang melakukan kepercepatan pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri ya jadi lainnya hilang oh iya iya oke benar-benar sekolah-sekolah negeri nah kalau masalah swasta itu tadi ini tidak masuk di swasta kan nggak ada PPDB kan tidak PPDB bersama internal kan internal ya ini kan kita berbicara adalah negeri ya baik poin 4 puang Pak Johar ha? micnya Pak mic yang disampaikan Ibu Lede tadi dengan Pak Fikri sebelum berangkat apakah sudah memuat itu nomor 4 sana kita kan jelas tadi mengatakan Pak Fikri mengatakan gagal semuanya itu Ibu Lede juga mengatakan hal yang sama apakah sudah cukup dengan rekomendasi keempat ini? ya sebetulnya pertanyaan saya tadi malah poin undang-undang pasal 31 itu juga kurang lebih sama tetapi memang semangatnya kan menghilangkan favorit ya tetapi kalau menghilangkan favorit itu seakan-akan favorit ini jahat itu memang agak kurang enak bunyinya dalam kesimpulan tetapi ini adalah bahasa lain untuk meningkatkan sekolah negeri yang lain kualitas sekolah negeri secara keseluruhan gitu kan ya secara keseluruhan itu sebetulnya bahasa bahasa positifnya gitu Pak kalau bahasa negasinya adalah sekolah favorit itu jahat nah ini kita pengen yang lain tidak semuanya bagus begitu kan Bu ya betul Pak oke koreksi sedikit karena PPDB sendiri P-nya adalah penerimaan jadi barangkali langsung saja disebut penerimaan serta didik baru ini yang merempat agar proses PPDB agar penerimaan PPDB maksudnya gak usah pakai penerimaan agar PPDB pelaksanaan benar pelaksanaan PPDB lebih berimbang lebih 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 berimbang atau lebih merata Bu lebih merata boleh merata lebih Pak Iwan merata atau berimbang Pak Iwan ini dibawah penerimaan Pak Iwan sebenarnya juga bukan pelaksanaan Pak karena itu agar PPDB aja lebih berimbang agar PPDB lebih berimbang PPDB-nya singkatan kan penerimaan jadi pelaksanaannya dilangin agar PPDB lebih berimbang artinya bahwa semua sekolah nanti peminatnya banyak tadi konsekuensinya percepatan pemeratan kualitas sekolah ini adalah dukungan kepada sekolah-sekolah lainnya yang rendah jadi jangan hanya sekolah favorit yang dapat bangku dapat guru bagus sekolah-sekolah yang bagus yang lainnya juga harus kan supaya berimbang baik Pak Nur gimana? cocok? oke Bapak Merita nomor 4 oke setuju setuju nomor 5 mendorong Kementerian Butrissek untuk meningkatkan monitoring pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan PPDB secara objektif akuntabel transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan kalau sudah ada Satgas menurut saya sudah tidak perlu ya kan? kalau saya sih malah menyarankan evaluasi Satgas akan dilakukan sampai akhir periode PPDB 2023 ini kalau ternyata tidak bagus rubah nah itu kalau itu saya agak begitu tuh kepengennya gimana? jadi Satgas diberikan tugas sampai PPDB 2023 berakhir setelah itu memberikan laporan evaluasinya terlalu mepet Pak minggu ini sudah berakhir oh sudah berakhir karena 17 sudah masuk barangkali begini Pak evaluasi agar Satgas melakukan segera melakukan evaluasi setelah PPDB berakhir minggu ini sudah selesai? iya karena 17 sudah tahun ajaran baru maksudnya supaya tahun 2024 kita sudah punya dasar mau diteruskan atau mau dirubah laporan hasilnya aja laporan hasilnya aja yang dikasih waktu Oktober misalkan oke baik baik langsung aja bukan mendorong Satgas Komisi 10 meminta Satgas yang dibentuk oleh Satgas PPDB yang dibentuk oleh Kemedikbud melaporkan hasil evaluasi ya paling akhir adalah bulan Oktober selambatnya adalah bulan Oktober jangan selambatnya itu sekarang sudah Juli pertengahan ya Pak pada akhir Oktober pada akhir Oktober baik supaya kalau ternyata masih masalah kita bikin panjang untuk membuat peraturan baru pada akhir Oktober saja pada akhir Oktober baik meminta pimpinan ya Pak Jamroni sedikit pimpinan saya balik lagi ke poin 4 ya gak apa-apa gak apa-apa Ijin 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 baik poin 4 tadi dipertegas oleh pimpinan bahwa apa yang disimpulkan hari ini mengandung akibat nanti jadi hal-hal begini kan pernah kita bicarakan dari beberapa kali pada saat PPDB tahun-tahun sebelumnya Pak Jamroni hari ini kita menyimpulkan dari rapat contohnya di poin 4 adalah pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri agar PPDB lebih merata ini kan berakibat pada nanti program-program ke depan nah makanya ini kita jadikan dasar betul jadi saya berharap dengan adanya kesimpulan ini nanti tidak ada penumpukan lagi contohnya begitu siswa itu di poin 4 makanya pada poin keempat ini beberapa teman-teman ketika rapat dengan mas menteri banyak yang menyampaikan terkait ketika kita turun di DAPIL ini tentang sarana dan prasarana sekolah yang rusak agar supaya bisa menarik para siswa supaya tidak berbondong-bondong ke sekolah favorit kira-kira begitu poin kelima ini Kumi 10 meminta Satgas dan sebagainya ini juga kita minta bahwa ini supaya ya tahun depan tidak mungkin tidak rame juga tetapi minimal tidak serame tahun-tahun sebelumnya kira-kira dengan adanya komitmen-komitmen kita bersama gitu jadi jangan sampai kemudian ini seperti komisi 10 rapatnya lebih serafisanya begitu rame rapat begitu rame rapat kira-kira begitu kami juga tidak mau karena ini masalah Bukatar ini tadi bilang apakah dulu tidak pernah ada masalah ada keterbukaan informasi yang secanggih seperti sekarang ini saya sepakat dengan itu tetapi ayo semangat kita memberikan kelenturan kepada daerah-daerah dalam rangka penerimaan PPDB ini contohnya di Solo afirmasi diponyakin di Jawa Barat juga sama Pak Gubernur memperluas afirmasi dan sebagainya dan dilibatkan kalau pengawasan dari pusat saja rasa-rasanya menjangkau itu agak jauh gitu dari pusat menjangkau ke bawah saya rasa agak libatkan secara maksimal stakeholder di daerah yang menjadi kewenangan SD SMP adalah Kabupaten Kota yang menjadi kewenangan SMA adalah pemerintah Provinsi ini tolong dimaksimalkan dan sanksi administrasi juga tolong dipertegas tadi saya sepakat dengan pimpinan bahwa sebisa mungkin hindari sanksi hukum sanksi administrasi ketika ada ya tindaklah supaya dijadikan sebagai efek jerak buat pada masa penerimaan atau PPDB tahun-tahun berikutnya itu saja pimpinan terima kasih kalau gak salah di poin kedua yang bekerjasama dengan Ombudsman itu untuk daerah jadi artinya Kepala Dinas Satgas itu nanti Dinas Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Ombudsman poin berapa tadi itu poin tiga ya poin tiga dan plastiknya Ombudsman yang akan mengawasi pelaksanaan pemberian sanksi itu kepada daerah langsung oke jadi ada Ombudsman wilayah setempat Pak Ali sudah ya Pak pimpinan menanggapi yang tadi disampaikan barangkali kita sama-sama paham ya Pak bahwa nomor empat itu tidak mungkin akan serta-merta dalam satu tahun bagus semuanya gitu ya tapi bahwa intervensi kita mengacu kepada situasi yang ada kasih baik artinya nomor empat ini adalah salah satu upaya kita mendorong agar pemerataan standar pendidikan juga merata gitu ya oke poin 5 oke nih ya akhir Oktober setuju setuju ya poin 6 komisi 10 DPR ini mendorong Kemendik Putri Stek untuk memiliki peta jumlah dan sebaran sekolah dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah melalui pengoptimalan pusdatin dan dapodik dan selanjutnya pusdatin dannya hilang karena pusdatin itu adalah pusat yang memegang dapodik jadi pusdatin aja mengoptimalkan dapodik saja pusdatinnya yang hilang memaksimalkan dapodik atau memaksimalkan pusdatin dapodik saja datanya yang kita bicarakan pengoptimalan dapodik dan selanjutnya memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dalam menentukan zonasi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan geografisnya dengan memperhitungkan sebaran sekolah domisi di calon setadidik dan daya tampung yang tersedia apakah perlu kita tuliskan di sini memberikan kepada pemerintah daerah kebebasan karena saya makbanya sekarang sudah dikasih kebebasan kepada daerah makanya aturannya memang pemerintah daerah yang menentukan sendiri gak usah lah ya dapodik saja kan dari dapodik itu kan kelihatan APK-nya bagaimana lalu kemudian IPM daerahnya bagaimana jumlah penduduk bagaimana jadi kebebasan pemerintah saya rasa gak usah ya Pak Johar boleh izin perubahan kalimatnya Pak jadi Komisi 10 mendorongkan Mendik Putri Stek untuk mengoptimalkan penggunaan dapodik mengoptimalkan penggunaan dapodik penggunaan dapodik untuk mengoptimalkan penggunaan dapodik dalam pelaksanaan PPDB jadi kan disitu banyak Pak termasuk jarak pun ada datanya ada data jumlah murid muridnya ada sekolah dimana kemudian di wilayah tersebut sekolahnya apa saja ada semua saat ini belum dioptimalkan sebenarnya sudah digunakan Pak daerah-daerah misalnya DKI itu yang menggunakan dapodik untuk menentukan wilayah Ibu benchmarknya DKI melulu saya karena saya disini karena saya yang saya lakukan disitu Pak jadi begini Pak mungkin saya tidak menggunakan penamanya DKI jadi setiap di di dapodik itu ada sekolah itu ada di desa mana kecamatan mana bisa diagregasi kecamatan itu sekolahnya ada berapa daya tampungnya berapa kelas 6 berapa yang akan kemudian dibutuhkan melanjutkan ke SMP daya tampung SMP-nya berapa kelas 1-nya itu ada semua baik oke ya kita intinya memahamilah bahwa dapodik ini bisa dimanfaatkan karena kita percaya kalau dapodik ini lebih apa ya namanya lebih kredibel ketimbang data yang lainnya saya tidak menyebutkan data lainnya yang katanya ada berjuta-juta nama yang gak jelas kalau dapodik ini jelas ya pak ya ya Allah pak dapodik juga bapak kami informasikan dapodik juga sudah link dengan Duk Capil oke di dalam dapodik juga ada lembar kaka dan sebagainya jadi memang terus-menerus kami koordinasi dengan dirjen Duk Capil pak termasuk di dalamnya juga kita ngelink dengan kementerian sosial untuk data-data DTKS baik bapak pimpinan izin ya jadi kalau misalnya dapodik sudah terintegrasi dengan Duk Capil sebenarnya kan mudah ya pengawasan ini tidak perlu ada kakak nah menurut saya memang itu harus diperkuat dapodiknya jadi nah bisa Duk Capil mengeluarkan dapodik yang di luar zona misalnya segala macam seharusnya sederhana ini sebenarnya tidak cuma sesuatu yang sudah jelas tapi kemudian terintegrasi terintegrasi dengan Duk Capil jadi di dalam sistem PPDB yang sudah meling dengan Duk Capil pak ketika memasukkan NIC maka otomatis terisi data dapodiknya kemudian terisi data-data dari Duk Capil yang terverifikasi apakah ada atau tidak NIC tersebut tetapi menurut kami bahwa melampirkan KK dan sebagainya masih perlu dilakukan karena bagaimanapun juga keluarga mungkin tidak melakukan secara kontinu perubahan-perubahan itu jadi tetap barangkali ada data-data yang harus dilampirkan tetapi verifikasi harus dilakukan kalau dinilai ada kecurangan kejanggalan karena nanti kan akan dilihat misalkan apakah orang tuanya pada KK ini sama dengan orang tuanya pada jenjang sebelumnya jadi maksudnya Satgas ini pun nanti apalagi Duk Capil data-data dapodik itu tidak boleh lagi ada keluarga lainnya banyak keluarga lainnya keluarga lainnya yang nilainya tadi ada yang 5 juta 10 juta itu tidak boleh lagi itu Oktober nanti kita evaluasi gitu Bu ya baik teman-teman gimana untuk poin ke-6 poin 6 dihilangkan lagi penerimaannya PPDB dalam PPDB Komisi 10 mendorong Kemendik Putri Sek untuk mengoptimalkan penggunaan dapodik dalam PPDB sudah sampai itu gitu aja cukup begitu saja untuk PPDB maaf untuk penggunaan dapodik untuk PPDB bukan dalam penggunaan dapodik untuk PPDB bukan dalam ya bukan bukan yang bawah yang bawah yang bawah nah itu untuk mengoptimalkan penggunaan dapodik oh supaya tidak berulang maksudnya yang atasnya hilang mendorong Kemendik Putri Sek mengoptimalkan penggunaan dapodik untuk PPDB agar senantiasa melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kalau katakan Ferdi betul kan cukup sampai sini kalau itu mau diketuk tapi sebelum diketuk saya minta ini kan mendorong Kemendik Put membentuk Satgas kapan dibentuknya karena tadi waktunya sudah minggu kemudian akan diapulasi bulan Oktober jadi ada batas waktu kapan dibentuknya Satgas tanggal berapa baik saya minta boleh saya minta konfirmasi karena waktunya hanya satu minggu mustinya selesai rapat ini sudah langsung bekerja betul Bu ya Pak minggu depan tadi saya sudah minta Pak Inspektor untuk segera turun mulai minggu depan karena kan minggu ini tinggal dua hari jadi mulai minggu depan tim sudah turun kalau begitu tambahkan saja di poin saya rasa enggak perlu Pak karena yang penting target melaporkan kepada komisi 10 kan jadi enggak perlu dimulai ya nanti Pak Deddy cek-cek lagi minggu depan kan oke deh kita cek lagi kita panggil lagi minggu depan sudah mulai belum gitu siap baik cukup teman-teman Pak Ali jangan sampai Pak Ali nanti pulang ditanya sama ibu-ibu ini gimana anak kami gitu sudah selesai Pak cukup ini kita cek baik nomor 6 oke ya setuju dengan demikian maka seluruh kesimpulan sudah kita putuskan bersama ada 6 poin tapi isu utamanya adalah kita minta menyelesaikan masalah yang ada secepatnya membentuk Satgas pengawasan PPDB bekerjasama dengan Ombudsman dan yang terakhir adalah evaluasi akan dilaksanakan di bulan Oktober ya plus pemerataan apa tadi kualitas sekolah-sekolah negeri begitu cukup kita putuskan ya terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati Alhamdulillah ini makin sore rupanya makin hangat dan kelihatannya memang tim Kemenikbud ini lengkap banyak sekali pasukannya walaupun enggak banyak yang ngomong kalau kita ya Alhamdulillah walaupun sedikit tapi kita siap bersama dengan Ibu Sekjen silakan Ibu Sekjen memberikan kata-kata penutup kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan dan peranggota Komisi 10 yang kami hormati untuk semua pertanyaan dan semua masukannya mudah-mudahan pelaksanaan PPDB ke depan semakin baik dan janji kita untuk menyediakan layanan yang berkualitas semakin cepat terwujud terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami tutup dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Terima kasih Bila Taufiq Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih